Zan Yue, bagaimana mungkin kamu? Kamu belum mati. Ketika Ye Chen Feng dan dua orang lainnya menerobos masuk ke suku Iblis Pemakan, seorang tetua dewa kosong tingkat rendah berjubah hitam yang mengendarai burung aneh mengenali Iblis Perang. Dia terkejut. Kenapa? Apakah kamu terkejut? Bagaimana mungkin seorang penguasa manusia bisa membunuhku? Kata Iblis Perang tanpa malu-malu. Zan Yue, klan Iblis Pemakanku tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengan klan Iblis Perangmu. Mengapa kamu membunuh anggota klanku dan datang ke klan Iblis Pemakanku untuk menimbulkan masalah? Tetua berjubah hitam itu bahkan lebih marah setelah memastikan identitas Iblis Perang. Karena menurutku suku Iblis Pemakan tidak perlu ada lagi. Iblis Perang memegang tombak mengejutkan yang dibungkus dengan rantai emas hitam dan menyerang sesepuh berjubah hitam. Mereka bertarung sengit dalam kehampaan. Saat dua dewa kosong bertarung, dua diagram dao yang tampak seperti matahari merah muncul di suku Iblis Pemakan yang kacau. Mereka menyegel seluruh ruangan dan menyegel suku Iblis Pemakan. Sesaat kemudian, enam dewa kosong dengan aura mengerikan muncul di suku Iblis Pemakan. Dua diantaranya memiliki aura yang bahkan lebih kuat daripada milik Ye Chen Feng. Jelas sekali, mereka berdua adalah dewa kosong tingkat lanjut. Aku tidak menyangka suku Iblis Pemakan memiliki latar belakang seperti itu. Ye Chen Feng melirik enam dewa kosong yang maha kuasa yang tiba-tiba muncul. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah tampannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa bertarung melawan seorang perkasa di tahap luar biasa dari alam dewa kosong. Seorang perkasa di tahap akhir dari alam dewa kosong tidak lagi menjadi ancaman baginya. Anak muda, aku tidak tahu siapa kamu, tetapi kamu seharusnya tidak memprovokasi suku Iblis Pemakan. Seorang tetua berjubah hitam yang tidak tinggi tetapi mengeluarkan aura berbahaya berkata dengan dingin, hanya ada satu hasil jika memprovokasi suku Iblis Pemakan, dan itu adalah kematian. Saat dia berbicara, dewa kosong tingkat lanjut muncul di depan Ye Chen Feng seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya yang kurus dan meraih dada Ye Chen Feng. Tangan tua yang layu itu mengulurkan tangan, dan Ye Chen Feng dengan cepat menyalakan garis darah primordialnya. Dia dengan cepat meninju, dan tinjunya bertabrakan dengan tangan kanan lelaki tua itu. Hampir lima triliun jin kekuatan meletus. Hmm. Ye Chen Feng tiba-tiba merasa seolah-olah dia adalah seekor lembut tanah liat yang tenggelam ke laut ketika kekuatan yang melonjak ditelan oleh kekuatan misterius di tubuh tetua itu. Ye Chen Feng terpaksa mundur tiga langkah, tapi dia tidak terluka sama sekali. Kekuatan yang melonjak ditelan oleh kekuatan misterius di tubuh tetua itu. Ye Chen Feng mundur tiga langkah, tapi dia tidak terluka. Menariknya, metode devoring demon clan memang tidak sederhana. Ye Chen Feng tidak menyangka kekuatan melahap ras iblis pemakan begitu kuat. Mereka bahkan bisa melahap kekuatan yang mendekati 25 miliar pound. Dia segera mengubah langkahnya. Jiwa pedang dewa virtual terbang keluar dari lautan jiwanya dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Pedang itu terjalin dengan kekuatan pedang yang menembus langit dan menebas ke arah tetua alam dewa kosong tahap akhir dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika jiwa pedang dewa tiruan ditebang, lelaki tua itu segera membuka mulutnya dan meludahkan tengkorak iblis hitam pekat yang tertanam beberapa permata. Tengkorak iblis membuka mulutnya yang menakutkan dan dengan paksa mematahkan serangan jiwa pedang dewa tiruan. Berdengung, berdengung, berdengung. Sementara Ye Chen Feng bertarung dengan tetua alam dewa kosong tahap akhir, beberapa master alam dewa kosong dari suku iblis pemakan membuka alam kuat mereka dan menyelimuti Ye Chen Feng. Mereka ingin menggunakan kekuatan alam untuk membunuh Ye Chen Feng. Alam kekacauan, alam pedang. Menghadapi serangan dari lima alam, Ye Chen Feng segera menggabungkan hati Tuhan dan penampilan surgawi caotik dan meningkatkan kekuatannya ke puncak alam dewa kosong tahap akhir. Dia mengaktifkan kekuatan dua alam dan dengan paksa menghancurkan penindasan lima alam. Dia kemudian memanggil pedang universal dan menyerang sesepuh rilem dewa kosong tahap akhir. Dia ingin membunuhnya dengan cepat. Dengan tikaman, Ye Chen Feng mengaktifkan prinsip pedangnya yang tak tertandingi. Garis-garis cahaya pedang melesat seperti ular berbisa. Mereka dengan paksa menangkis serangan tengkorak iblis dan menyerang sesepuh dari alam dewa kosong tahap akhir. Melahap Keterampilan Iblis Langit Menghadapi pancaran cahaya pedang yang bisa menembus ruang hampa, sesepuh dari alam dewa kosong tahap akhir menyalakan kekuatan garis darahnya yang kuat dan membentuk tiga pusaran melahap di tubuhnya. Dia dengan panik melahap kekuatan pedang yang menembus tubuhnya dan melemahkan serangan Ye Chen Feng hingga ekstrim. Dengan rusaknya lima alam, lima penguasa alam dewa kosong dari suku iblis pemakan segera memanggil artefak leluhur mereka, artefak dewa kosong semu, dan artefak dewa kosong berbentuk gunung untuk menyerang Ye Chen Feng. Waktu Berhenti Melihat Ye Chen Feng hendak terkena lima harta karun, dia tiba-tiba mengaktifkan aturan waktu dan menghentikan ruang di sekitarnya. Dia membekukan lima harta karun itu dan ekspresi tetua alam dewa kosong tahap akhir berubah drastis. Meskipun tetua alam dewa kosong tahap akhir mengandalkan kekuatan absolutnya untuk membebaskan diri dari efek penghentian waktu, Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk menikamnya. Menghadapi serangan pedang yang begitu cepat, tetua alam dewa kosong tahap akhir tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa memanggil tengkorak iblis untuk memblokir di depan dadanya dan menghadapi serangan fatal Ye Chen Feng secara langsung. Wilayah kekacauan, wilayah pedang, gabungkan ke dalam tubuhku. Ketika pedangnya diblokir oleh tengkorak iblis, Ye Chen Feng segera mengandalkan kekuatan desolation fisik untuk menyatu dengan dua domain, meningkatkan kecakapan bertarungnya secara maksimal. Dia mengaktifkan pola ilahi misterius pada pedang asal universal dan menembus tengkorak iblis, ke dalam dada mendiang lelaki tua alam dewa nihiliti. Mari kita lihat berapa banyak energi yang bisa kamu konsumsi. Mata Ye Chen Feng menyipit. Lebih dari 100 miliar jin energi bergabung ke dalam tubuh sesepu alam dewa kosong tahap akhir. Energi mengerikan itu langsung menghancurkan skill pemakan langit iblis dan menghancurkan tubuh sesepu alam dewa kosong tahap akhir. Sejumlah besar darah muncrat tak terkendali. Tetua agung. Tetua dari alam dewa kosong tahap akhir terluka. Lima dewa kosong menyerang pada saat yang sama, melanggar penghentian waktu dan menyerang Ye Chen Feng. Mereka tidak ingin memberinya kesempatan untuk membunuh sesepu rilem dewa kosong tahap akhir. Huff, beraninya kamu mendekatiku. Ketika lima dewa kosong menyerang, Ye Chen Feng mendengus dingin. Dia menutup ruang di sekitarnya lagi. Dalam sekejap, dua dewa kosong tingkat rendah dan dua dewa kosong tingkat menengah kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Pedang leluhur. Lalu, Ye Chen Feng melonjak ke langit. Puluhan ribu pedang ilahi tak terkalahkan saling terkait dan melancarkan serangan fatal terhadap empat dewa kosong. Huff, huff. Meledak. Wilayah kekacauan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dengan cepat melemparkan dua pukulan ke dua dewa kosong tahap menengah yang penuh luka dan tanpa ketakutan. Huff, huff. Di bawah serangan pancaran tinju yang berjumlah lebih dari seratus miliar jin, keterampilan melahap langit iblis yang dilepaskan oleh dua dewa kosong tahap menengah telah hancur. Pancaran tinju yang menakutkan menghancurkan tubuh fisik mereka. Jiwa pedang dewa virtual, tebas. Saat jiwa dua dewa kosong tahap menengah hendak melarikan diri, jiwa pedang dewa virtual terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Itu menciptakan bayangan pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Itu langsung menghancurkan jiwa kedua dewa kosong tahap menengah dan membunuh mereka. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng telah membunuh empat dewa kosong. Kekuatan tempurnya yang mengerikan mengejutkan suku goblin demons. Kedua dewa kosong tahap lanjut sangat ketakutan. Terbaik. Keduanya dengan cepat mengeluarkan dua mutiara komunikasi dan menghancurkannya. Mereka mengirimkan pesan kepada pemimpin suku iblis pemakan, binatang suci penjaga dari suku iblis pemakan, dan satu-satunya tetua agung-agung yang masih hidup yang sedang melakukan budidaya tertutup di tanah leluhur. Mengaum. Mengaum. Raungan ganas terdengar di tanah terlarang suku iblis pemakan. Setelah menerima pesan dari Grand Supreme Elder dan Grand Supreme Elder, seorang Taoti yang sedang berkultivasi di tanah leluhur muncul. Bentuknya sebesar bukit, berbadan kambing, bertanduk tajam, mata di bawah ketiak, gigi macan, cakar manusia, dan mulut besar. Binatang Iblis Taoti Melihat binatang iblis raksasa di hadapannya, Ye Chen Feng mengenalinya pada pandangan pertama. Itu adalah salah satu binatang iblis paling kuat di zaman kuno, Taoti. Ketika sudah dewasa, kekuatan tempur sebenarnya tidak lebih lemah dari hundun. Aku telah meremehkan suku iblis pemakan. Namun, Taoti sendiri tidak akan mampu mengubah nasibmu. Ye Chen Feng berkata dengan sikap sombong. Sambil berpikir, dia memanggil Chaos Divine Beast yang telah melahap sejumlah besar Chaos Divine Fruits dan memiliki kekuatan tempur dewa virtual tingkat menengah. 2112 Mengaum Mengaum Melihat Chaos Divine Beast yang tiba-tiba muncul di samping Ye Chen Feng, demonik bis Taotai meninggalkan mulutnya dan meraum dengan ganas ke arah Chaos Divine Beast. Ya Tuhan, itu Taotai. Melihat Taotai, mata bulat kecil Chaos Divine Beast dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Kekacauan, kekuatan tempur Taotai telah mencapai puncak dewa kosong akhir. Aku akan meminta iblis membantumu. Kekuatan tempur Chaotik Divine Beast jelas tidak sekuat Taotai. Ye Chen Feng berpikir dan memanggil dewa jahat yang berada di tahap akhir alam dewa kosong. Dia menyuruh mereka bekerja sama dan menyerang Taotai. Mereka bertarung sengit di udara. Tidak. Saat Chaos Divine Beast, demon, dan Taotai bertarung dengan sengit, teriakan ketakutan terdengar. Iblis perang mengendalikan rantai hitam dan emas untuk mengikat lelaki tua alam dewa etiril tingkat rendah yang mengenakan jubah hitam. Tombak panjang di tangannya menebas, membelah kepala lelaki tua itu dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. Selain dewa kosong yang maha kuasa yang telah dibunuh Ye Chen Feng di awal, klan iblis pemakan telah kehilangan enam dewa yang maha kuasa kosong. Ini mengguncang fondasi klan iblis pemakan. Beraninya kamu datang ke klan iblis pemakan dan membunuh yang maha kuasa kita. Ketika iblis perang membunuh lelaki tua berjubah hitam itu, suara gemuruh terdengar. Suara mengerikan itu mengguncang udara dan meledak terus-menerus, menciptakan aliran udara yang kuat. Huh, itu hanya dua yang maha kuasa di akhir yang maha kuasa dewa kosong. Klan iblis pemakan tidak lebih dari itu. Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman dingin saat dia melihat dua pria tua berjubah hitam yang muncul bersamanya. Kedua lelaki tua ini mengeluarkan kekuatan melahap yang kuat dan tampak seperti dewa iblis. Kamu mendekati kematian. Pemimpin klan dari klan iblis pemakan, dewa pemakan langit, yang merupakan yang maha kuasa di akhir dewa kosong yang maha kuasa, meraung. Dia dengan cepat menyimpulkan dao wil yang kuat dan membentuk empat devoring black suns. Mereka menyerang Ye Chen Feng, bertujuan untuk membunuhnya. Tiga ribu tinju pengubah dewa. Saat empat matahari hitam yang melahap menyerang, Ye Chen Feng segera meledakan tiga ribu tinju pengubah dewa, yang menutupi seluruh ruang. Ledakan, 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 ledakan. Tinju dewa, yang berisi kekuatan hampir 2,5 triliun kilogram, berbenturan hebat dengan empat matahari hitam yang memakan di udara. Dewa pemakan langit segera menyebarkan seni iblis pemakan langit. Meskipun keempat matahari hitam yang memangsa itu menakutkan, mereka tidak mampu melahap tiga ribu tinju pengubah dewa. Mereka terus-menerus hancur berkeping-keping dan akhirnya hancur berkeping-keping. Deforer, ayo gunakan kekuatan pembuluh darah leluhur untuk menghancurkannya. Merasakan bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana, Tun Wangu, satu-satunya tetua klan pemakan iblis yang tersisa, mengirimkan suaranya kepadanya dengan ekspresi serius. Baiklah. Garis darah leluhur adalah salah satu kartu andalan suku iblis pemakan. Dewa langit yang memangsa dapat melahap zaman kuno dan kuno, dan jika digabungkan dengan garis darah leluhur yang kuat, suku iblis yang memangsa dapat langsung memiliki kekuatan tempur dewa kosong lengkap, yang cukup untuk menghadapi ancaman besar. Buka urat nadi leluhur Dewa pemakan surga memanggil pelat formasi kuno dan membuka segel pada vena leluhur. Ia melepaskan kekuatan vena leluhur yang kuat dan menyatu ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, kekuatan pertempuran Dewa langit pemakan dan Wangu pemakan telah mencapai kesempurnaan agung alam Dewa Nihiliti. Dua tetua suku iblis pemakan yang telah dilukai oleh Ye Chen Feng juga telah mencapai puncak alam Dewa Nihiliti setelah bergabung dengan garis keturunan leluhur mereka. Apakah berguna untuk memadukan kekuatan pembuluh darah leluhur? Meskipun kecakapan pertempuran keempat tetua telah meningkat hampir seratus kali lipat, Ye Chen Feng masih tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Cukup untuk membunuhmu. Tun Wangu, yang wajahnya penuh kerutan dan bintik-bintik coklat ke abu-abuan dan memegang tongkat berkepala ular, berkata dengan suara serak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melintasi ribuan meter dalam sekejap. Dia muncul di depan Ye Chen Feng dan mengaktifkan wilayah Devoring-nya yang kuat untuk melancarkan serangan ganas terhadap Ye Chen Feng. Saat wilayah Devoring melonjak ke arahnya, bayangan cahaya lima warna tiba-tiba muncul di depan Ye Chen Feng. Selanjutnya, suhu wilayah Devoring meningkat secara eksponensial. Sebelum wilayah Devoring bisa menyentuh tubuh Ye Chen Feng, itu dicairkan oleh api ilahi lima warna yang menyala-nyala. Dewa Phoenix, aku serahkan dia padamu. Ye Chen Feng berkata dengan lembut sambil menunjuk Tun Wangu, yang dipaksa kembali oleh Dewa Api Phoenix. Baiklah, aku akan bisa membunuhnya paling lama 30 menit. Meskipun mereka berdua adalah maha kuasa alam Dewa Kosong yang luar biasa, Dewa Phoenix telah memurnikan api ilahi kekacauan. Kecakapan bertarungnya hampir mencapai puncak dari yang maha kuasa alam Dewa Kosong yang luar biasa. Dia jauh lebih kuat dari Tun Wangu, yang telah menyatu dengan kekuatan pembuluh darah leluhur dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Memekik Dengan pekikan panjang, Dewa Phoenix berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Dia memanggil Demon Emperor Divine Bell dan menyerang Tun Wangu. Dalam sekejap mata, Tun Wangu ditekan oleh Dewa Phoenix dan terpaksa mundur. Dewa Phoenix Meskipun Tun Wangu jarang keluar, dia mengenali Dewa Phoenix dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi serius. Mari kita bekerja sama untuk membunuh bocah itu dulu. Meskipun Dewa Phoenix sangat menakutkan, dia tidak bisa membunuh Tun Wangu dalam waktu singkat. Tun Wangu bersiap memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Ye Chen Feng sebelum berurusan dengan Ye Chen Feng. Dewa Naga Leluhur, aku serahkan segalanya padamu. Saat Tun Wangu dan dua lainnya menyerang, Ye Chen Feng segera memanggil Dewa Naga Leluhur, yang telah menstabilkan wilayahnya di alam semesta. KKK Begitu Dewa Naga Leluhur muncul, Tun Wangu dan dua lainnya menggabungkan tiga domain mereka dan membombardir Dewa Naga Leluhur. Tun Wangu dan dua lainnya bergabung dengan kekuatan pembuluh darah leluhur mereka dan meningkatkan wilayah kekuasaan mereka secara maksimal. Namun, ketika mereka membombardir tubuh Dewa Naga Leluhur, mereka tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Mengaum, mengaum, mengaum. Dewa Naga Purba membuka mulutnya sedikit dan raungan memekakkan telinga terdengar dari mulutnya. Seperti gunung berapi yang meletus, gunung itu secara langsung menghancurkan domain Dewa Pemakan Surga dan yang lainnya dan membuat mereka terbang. Seorang pakar alam Dewa kekosongan puncak. Setelah mengalami teror Dewa Naga Leluhur, Tun Wangu dan dua tetua lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng tidak hanya akan mendapat perlindungan dari Dewa Phoenix tetapi juga ahli alam Dewa Kekosongan Puncak yang bahkan lebih menakutkan yang berdiri di puncak alam Dewa Kekosongan. Mundur. Setelah dibubarkan oleh auman Dewa Naga Leluhur, Tun Wangu ingin mundur. Dia dengan tegas memimpin dua tetua lainnya dan melarikan diri ke tanah leluhur para iblis pemakan. Saat mereka bertiga melarikan diri, Dewa Naga Purba dengan lembut mengangkat tangan kanannya, langsung memunculkan hantu Naga Purba yang sangat kuat. Dengan kecepatan beberapa ratus kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, hantu itu menyerang trio yang melarikan diri. Bam! Penatua kedua, yang telah bergabung dengan pembulu darah leluhur yang kuat dan meningkatkan kekuatannya ke puncak alam Dewa Kekosongan Akhir, tidak dapat mengelak tepat waktu dan terkena bayangan Naga Batu. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi awan kabut darah. Dia meninggal di tempat. Berdebar. Dari sudut mata mereka, mereka melihat Dewa Naga Asli membunuh alam Dewa Kekosongan Akhir yang maha kuasa dengan satu serangan. Tun Wangu, yang sepenuhnya ditekan oleh Dewa Phoenix, dan Tao Tai, yang bertarung sengit dengan Chaos Divine Beast dan Dewa Jahat, keduanya menunjukkan ketakutan. Mereka dengan tegas meninggalkan lawan mereka, membakar darah dan ki mereka sendiri, dan menggunakan kartu pelarian terkuat mereka untuk melarikan diri ke tanah leluhur. Desir. Melihat Tun Wangu, yang berada di puncak alam Dewa Kosong, mencoba melarikan diri, Dewa Naga Leluhur mengambil tiga langkah ke depan dan menghalangi jalan Tun Wangu. Keterampilan Melahap Langit Iblis Diblokir oleh Dewa Naga Leluhur, Tun Wangu mendorong keterampilan melahap langit iblis hingga ekstrim. Dia langsung membentuk sembilan matahari hitam dan menyerang Dewa Naga Leluhur, mencoba memaksanya mundur. Namun, Dewa Naga Leluhur, yang berada di puncak alam Dewa Kosong, terlalu menakutkan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan seluruh ruangan runtuh. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan sembilan matahari hitam dan menghantam tubuh Tun Wangu. Itu menghancurkan pertahanan tubuhnya dan mengirimnya jatuh ke tanah dari udara. Tubuhnya hampir hancur. Chaos Divine Wood, melahapnya. Tun Wangu terluka oleh telapak tangan Dewa Naga Leluhur. Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan tubuh Tun Wangu dan melahap kekuatan sucinya. Tidak. Tun Wangu meraung putus asa saat dia dimangsa oleh Chaos Divine Wood. Dia menyerang Chaos Divine Wood dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, Dewa Naga Leluhur membanting telapak tangannya ke tubuh Tun Wangu dan menahannya. Segera, Tun Wangu yang tak berdaya dimangsa oleh Chaos Divine Wood dan diubah menjadi mayat kering. Chaos Divine Wood kemudian membentuk lima Chaos Divine Fruit. Ayo pergi ke tanah leluhur iblis yang memangsa. 2.113 Hmm, apa itu? Ye Chen Feng dan yang lainnya merobek lapisan pembatasan dan tiba di tanah leluhur iblis yang memangsa. Mereka menemukan bahwa langit di atas tanah leluhur iblis yang memangsa tiba-tiba berubah. Kabut hitam tebal memenuhi udara, dan di dalam kabut hitam, samar-samar mereka bisa melihat diagram besar yang melahap segalanya. Deforing Fin Diagram, Harta Karun Yang Menentukan Dari Ras Fin Deforing. Iblis Perang memiliki pemahaman tertentu tentang ras iblis yang memangsa. Melalui kabut hitam, dia bisa melihat bahwa diagram itu adalah harta karun dari ras iblis yang memangsa. Itu sangat kuat. Cheng Feng, kalian semua mundur. Serahkan diagram iblis pemakan pada orang tua ini. Dewa Naga Purba merasa bahwa diagram iblis pemakan dan vena leluhur iblis pemakan telah lama bergabung menjadi satu. Ia bisa terus-menerus meminjam kekuatan vena leluhur untuk menyerang. Dia tidak ingin Ye Chen Feng dan yang lainnya mengambil risiko dan menghadapinya sendirian. Mereka yang menyinggung ras iblis pemakan akan dibunuh tanpa ampun. Suara kejam dan kejam bergema dari kedalaman vena leluhur iblis yang memangsa. Dewa Langit Pemakan, Taoti, dan yang lainnya muncul di vena leluhur iblis pemakan yang kacau balau. Di belakang mereka ada ratusan pembangkit tenaga listrik yang terikat oleh cahaya pembatas dan tidak bisa bergerak. Pembangkit tenaga listrik ini berasal dari ras manusia, ras kuno, ras iblis, ras surgawi, dan bahkan ras iblis. Pengorbanan Darah Untuk membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya, Dewa Langit yang memangsa telah mengorbankan ratusan pembangkit tenaga listrik yang ditawan, menggunakan darah mereka untuk memperkuat diagram iblis yang memangsa. Uuuu. Setelah menyatu dengan darah tak terbatas, kekuatan Devoring Fin diagram meningkat lagi. Tangisan hantu yang menusuk tulang bergema dari Devoring Fin diagram saat itu berevolusi menjadi fenomena aneh. Ying Ying Ying. Saat kekuatan Devoring Fin diagram meningkat, raungan naga yang memekarkan telinga terdengar dari tubuh dewa naga purba. Hantu naga leluhur primordial sepanjang 10.000 kaki keluar dari tubuh dewa naga primordial dan berkeliaran di langit, menyerang diagram iblis yang memangsa. Saat hantu naga leluhur primordial menyerang, tengkorak ganas muncul dari diagram iblis pemakan dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan naga leluhur primordial. Segel naga purba Saat dewa naga leluhur purba dan tengkoraknya bertarung, dewa naga purba membuka mulutnya dan mengeluarkan segel yang mengelilingi diagram iblis pemakan. Segel naga pertama adalah salah satu dari tiga harta terbesar klan naga. Di tangan dewa naga pertama, ia bisa menunjukkan kekuatan terbesarnya. Ledakan Ketika segel naga pertama menghantam diagram iblis pemakan, ledakan kekuatan menyebabkan seluruh ruang meledak. Langit di atas tanah leluhur iblis pemakan sekarang berada dalam keadaan kacau. Dewa naga primitif mengendalikan segel naga primitif untuk meluncurkan serangan yang kuat, namun diagram menelan iblis mampu menangkis serangan segel naga primitif dengan bantuan segel naga primitif. Berkali-kali, dewa naga primitif mengendalikan segel naga primitif untuk melancarkan serangan lainnya. Aspek Kekacauan Primal, Kayu Ilahi Melihat diagram iblis yang memakan, Yechen Feng segera mengendalikan avatar kekacauannya untuk keluar dari tubuhnya. Pohon itu berubah menjadi pohon ilahi kekacauan yang megah dan menekan tanah leluhur pemakan iblis. Puluhan ribu akar lima warna menjulur dan berakar di tanah leluhur, secara paksa menekan tanah leluhur pemakan iblis. Primal Chaos Divine Wood adalah musuh dari garis keturunan leluhur manapun. Di bawah penindasannya, tanah leluhur iblis pemakan yang mengamuk segera di segel, tidak dapat terus-menerus memasok energi yang cukup ke diagram pelahap iblis. Mengapa Chaos Divine Wood ada padanya? Melihat kemunculan tiba-tiba dari Chaos Divine Wood, ekspresi dewa surga yang memangsa berubah. Jika tanah leluhur iblis pemakan disegel oleh kayu ilahi kekacauan, maka mereka akan berada dalam bahaya besar. Tanpa tanah leluhur iblis pemakan yang menyuplai energi ke diagram menelan iblis, diagram menelan iblis saja tidak akan mampu menahan serangan dewa naga primitif. Tao Tai, Tetua Agung, ayo pergi dan bunuh mereka dulu. Dewa surga yang memangsa mengarahkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dia segera memimpin binatang iblis Tao Tai dan Tetua Agung untuk menyerang. Pada saat ini, satu-satunya pilihan mereka adalah membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya dan melepaskan penindasan primal Chaos Divine Wood. Hanya dengan cara itulah mereka mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Serahkan binatang iblis Tao Tai kepadaku. Aku akan menghadapinya. Kalian cepat habisi musuh lainnya. Melihat musuh yang datang, Ye Chen Feng memimpin dan menghadapi binatang iblis Tao Tai secara langsung. Meskipun Ye Chen Feng telah kehilangan aspek kekacauannya dan kekuatan tempurnya sangat berkurang, dia masih bisa menampilkan kekuatan pertempuran Dewa Kekosongan Akhir setelah membakar darah primordialnya dan bergabung dengan hati Tuhan. Selain dua domain tersebut, dia memiliki peluang untuk membunuh binatang iblis Tao Tai. Auman 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 Ketika binatang iblis Tao Tai yang seperti gunung melihat Ye Chen Feng menyerang, ia segera membuka mulutnya yang berdarah dan melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan. Itu menyerang Ye Chen Feng seperti sungai hitam. Tubuh sunyi, perbesar. Menghadapi serangan kekuatan melahap yang dilepaskan oleh binatang iblis Tao Tai, Ye Chen Feng segera mengaktifkan tubuh kekacauan dan terus memperbesar tubuhnya. Dia memegang pedang universal yang juga memperbesar dan menghancurkan sungai hitam kekuatan melahap dengan pedang. Dari mana asal orang ini? Merasakan aura destruktif dari tubuh kekacauan, Dewa Surga yang memangsa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi serius. Dia, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah melihat orang dengan dasar seperti itu. Selain itu, dengan penglihatannya, dia yakin Ye Chen Feng belum berkultivasi selama lebih dari 10 ribu tahun. Sementara Dewa Surga yang memangsa sedang terganggu, Dewa Phoenix terus-menerus melepaskan api suci Phoenix. Itu berubah menjadi burung api yang hidup yang menyerang dan menekannya terus-menerus. Keterampilan melahap iblis, hancurkan. Burung api yang dibentuk oleh api suci menyerang. Dewa Surga yang memangsa mengedarkan keterampilan melahap iblis secara maksimal dan membentuk sembilan matahari hitam yang melahap untuk secara paksa mematahkan serangan burung api. Lonceng Ilahi Kaisar Iblis Ketika Dewa Surga yang memangsa dengan paksa mematahkan serangan Dewa Phoenix, Dewa Phoenix terus-menerus menyerang 18 telapak tangan ke Lonceng Ilahi Kaisar Iblis. Tanda Dewa di permukaan Lonceng Ilahi Kaisar Iblis bagaikan batu Dewa dari luar angkasa yang menghantam Dewa Surga yang memangsa. Spanduk Pemakan Setan Pada saat kritis, Dewa Surga yang memangsa memanggil Spanduk Iblis Hitam Pekat. Dia melambaikannya dengan cepat dan membantingnya ke Lonceng Ilahi Kaisar Iblis. Auman 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 Ketika dua artefak Dewa Kekosongan bertabrakan, Spanduk Pemakan Iblis segera mengeluarkan jeritan hantu yang menusuk tulang. Dengan satu serangan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang tersegel dalam Spanduk Pemakan Iblis berubah menjadi abu. Suku Pemakan Iblismu harus dimusnahkan. Dewa Phoenix tidak menyangka Dewa Surga yang memangsa akan menggunakan nyawa ratusan juta makhluk hidup untuk menyempurnakan artefak Dewa Kekosongan. Matanya yang tajam bersinar dengan cahaya yang mematikan. Dia langsung membuka wilayah api suci dan menyelimuti Dewa Surga yang memangsa. Dia ingin membunuh Dewa Surga yang memangsa dalam satu gerakan. Spanduk Pemakan Iblis, 10.000 Iblis turun. Menghadapi serangan wilayah api suci, Dewa Surga yang memangsa segera membuka wilayah pemakan iblisnya dan melepaskan ratusan juta makhluk hidup yang tersegel dalam Spanduk Pemakan Iblis. Mereka bergabung ke dalam wilayah pelahap iblis dan meningkatkan kekuatan wilayah pelahap iblis. Puluhan ribu setan muncul dan menekan wilayah api suci. Dewa Fenix dan Dewa Surga yang memangsa membuka wilayah mereka dan bertarung dengan sengit. Chaos Divine Beast dan Dimengad bekerja sama dan sepenuhnya menekan Great Elder dari demonik Devoring Tree Bay yang terluka parah, memaksanya mundur. Raungan mengaum. Orang tua berkabut, hentikan perjuanganmu yang tidak ada artinya. Dengan patuh jadilah jiwa orang mati yang dibicarakan oleh kakek Chaos Divine Beastmu. Chaos Divine Beast memegang Chaos Divine Axe dan menyerang dengan ganas sambil mempermalukan Tetua Agung dari suku pemakan iblis. The Great Elder sangat marah dan mengertakkan gigi. Seratus senjata jahat, tebas. Saat Tetua Agung dari suku pemakan iblis hendak membunuh binatang ilahi kekacauan, Dewa Iblis mengambil kesempatan itu dan mengaktifkan kekuatan terkuat dari seratus senjata jahat. Dia menebas Tetua Agung dengan sekuat tenaga. Serangan mengerikan itu memaksa Tetua Agung suku pemakan iblis mundur. Otototot di lengannya robek dan muncul luka berdarah. Badan gunung kekacauan. Tetua Agung dari suku pemakan iblis terpaksa mundur. Chaos Divine Beast segera berubah menjadi Chaos Divine Mountain dan turun dari langit. Benda itu membawa kekuatan beberapa triliun pon dan menekan kepala Tetua Agung. Kekuatan mengerikan itu menekan kakinya ke tanah leluhur yang keras. Dewa Iblis memanfaatkan kesempatan itu dan menggabungkan tubuhnya dengan seratus senjata jahat untuk memberikan pukulan fatal kepada Tetua Agung suku pemakan iblis. C. Pertahanan Tetua Agung suku pemakan iblis hancur dan kekuatan melahap di tubuhnya hancur. Tubuhnya ditebas oleh Unity of Weapon milik Dewa Iblis dan berubah menjadi kabut berdarah. Aum Auman 2114 Chaos Realm, Gabungkan Ketika Divine Beast of Chaos dan Demon God bekerja sama untuk membunuh Grand Elder dari suku Devouring Demons, Ye Chen Feng langsung menyatu dengan Chaos Realm dan meningkatkan kekuatannya hingga lebih dari 10 miliar jin. Dia kemudian bentrok dengan Tao Tai Ganas yang telah berubah menjadi bentuk pertarungannya. Ledakan Sebuah ledakan mengejutkan terdengar di vena leluhur iblis pemakan yang kacau balau. Ketika Ye Chen Feng bentrok dengan Tao Tai, kekuatan ledakan mendorong Tao Tai mundur beberapa ribu meter. Tubuhnya yang besar menabrak batu besar dan menabrak gunung di kejauhan, menciptakan lubang besar di gunung tersebut. Alam Pedang, Gabungkan Penghancuran Dewa, Kesengsaraan Dewa Setelah melukai Magical Beast Tao Ti, Ye Chen Feng dengan cepat bergabung dengan domain pedang dan meningkatkan jalan pedangnya hingga ekstrim. Dia mengendalikan jiwa pedang dewa kekosongan dan menggabungkannya ke dalam pedang asal segudang. Dia menggunakan serangan terkuat yang dia tahu untuk menyerang binatang ajaib Tao Ti, sehingga menyerang buruk lukanya. Ketika serangan itu dilepaskan, pedang asal universal meledak dengan sajak daois yang tak terkalahkan. Kekuatan pembunuhan dewa yang mengerikan dapat menghancurkan apa saja. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Itu langsung memusnahkan Tao Tai yang berjuang untuk keluar dari gunung dan menghancurkan tubuhnya. Pedang leluhur. Kekacauan tanpa batas. Setelah serangan pertama, Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, menggunakan dua kekuatan ilahi tertinggi untuk menyerang Tao Tai. Mereka terus-menerus membombardir Tao Tai, menghancurkan tubuhnya dan menyerang buruk lukanya. Melahap. Setelah menerima serangan terus-menerus dari Ye Chen Feng, Tao Tai membuka mulutnya dan melahap serangan Ye Chen Feng. Saya ingin melihat berapa banyak serangan yang bisa Anda telan. Merasakan pedang leluhur dan kekacauan tak terbatas dilahap oleh Tao Tai, Ye Chen Feng terus menyerangnya dengan mistik tertinggi. Dia memaksa Tao Tai untuk terus melahapnya dan ingin membuatnya meledak. Raungan mengaum. Bos, biarkan aku membantumu menghadapinya. Setelah membunuh penatua pertama klan iblis pemakan, binatang ilahi kekacauan, dewa jahat muncul di samping Ye Chen Feng dan menyerang binatang iblis Tao Tai terus-menerus dengan gerakan pembunuhannya yang kuat. Meskipun tubuh Tao Tai adalah ruangnya sendiri dan dapat melahap semua energi, Tao Tai tetaplah makhluk hidup. Itu jauh lebih rendah daripada Chaos Divine Wood. Tao Tai mengalami hambatan dalam melahap dan tidak dapat melahap secara terus-menerus. Saat ia melahap sejumlah besar energi, seluruh tubuhnya mulai mengembang, dan wajahnya yang ganas menunjukkan ekspresi sedih. Teruslah menyerang, Tao Tai akan mencapai kemacetan yang melahap. Otak pemakan dewa, yang menghitung dengan cepat, merasakan kondisi fisik Tao Tai. Ia segera mengirimkan pesan kepada Chaos Divine Beast dan Evil God, meminta mereka untuk terus menyerang dengan segala cara. Segera, Magical Beast Tao Tai mencapai devoring bot lenek, dan sebuah lubang besar terbuka di perutnya yang bengkak. Ia melolong menyakitkan domain kekacauan, domain pedang, serang. Tubuh Tao Tai terluka parah dan tidak bisa melahapnya lagi. Ye Chen Feng segera membuka dua domain dan menggunakan kekuatan kedua domain untuk menyerang Tao Tai, menyeperburuk luka-lukanya. Perlahan-lahan, perlawanan Tao Tai menjadi semakin lemah. Tubuhnya yang berdarah ditekan oleh lebih dari 100 miliar pon energi, dan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Sembilan Dunia Bawah, Pertahankan. Setelah melukai Tao Tai dengan parah, Ye Chen Feng tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia memanggil Sembilan Dunia Bawah dan menyimpannya. Dia akan membawanya kembali ke Ye Wu Ji. Dia yakin ayahnya punya cara untuk menjinakkan Tao Tai dan menggunakannya untuknya. KKK. Sementara Ye Chen Feng dan dua lainnya berurusan dengan Tao Tai, serangan ganas Dewa Naga Primitif dengan paksa membuka diagram setan yang memangsa, melemahkan diagram setan yang memangsa. Cheng Feng, serahkan ini pada kami. Pergi dan ekstrak sumber asal yang memangsa. Dewa Naga Primitif, yang memiliki kendali penuh atas situasi, mengirimkan pesan. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan mengambil Chaos Divine Wood yang menekan vena leluhur iblis yang memangsa. Dia dengan cepat terbang ke bagian terdalam dari suku iblis pemakan. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia terus-menerus membuka segel di tanah leluhur suku iblis pemakan dan menemukan sumber asal pemakan yang tersegel di bagian terdalam suku iblis pemakan. Chaos Divine Wood, melahapnya. Dewa kosong biasa tidak dapat mengekstraksi sumber asal. Namun, Ye Chen Feng memiliki Chaos Divine Wood dan bisa melakukannya dengan mudah. Chaos Divine Wood tumbuh lebih besar dan mengakar di sumber asal yang melahap. Ia menahan serangan sumber asal yang melahap dan terus-menerus melahap sumber asal yang melahap. Tiba-tiba, energi tak terbatas meledak dari bagian terdalam suku iblis pemakan, menyebabkan ruang dalam radius 10 mil runtuh. Sumber asal devoring sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan Chaos Divine Wood. Namun, Chaos Divine Wood terlalu kuat. Ia sepenuhnya menahan serangan sumber asal yang melahap dan terus melahapnya. Berengsek! Dewa pemakan langit, yang serangannya berhasil diredam sepenuhnya oleh Dewa Phoenix, merasakan sumber asal pemakan langit terkuras abis. Dia segera menebak motif sebenarnya Ye Chen Feng memasuki suku iblis pemakan. Namun, dia tidak bisa meledakkan sumber asal yang memangsa dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, wilayah api ilahi yang diciptakan Dewa Phoenix terlalu kuat dan luka Dewa pemakan langit semakin parah. Selain itu, miliaran makhluk hidup yang tersegel dalam devoring banner dicairkan oleh api ilahi Phoenix. Dewa pemakan langit tidak dapat menghancurkan wilayah api ilahi. Pada saat itu, Dewa pemakan langit hanya bisa berharap anggota suku iblis lainnya akan datang membantunya. Namun, saat memikirkan kemampuan Dewa kosong puncak Dewa Naga Leluhur, Dewa pemakan langit menjadi putus asa. Di seluruh suku iblis, satu-satunya yang bisa mengancam Dewa Naga Leluhur adalah Dewa Iblis Neraka, yang sedang mengasingkan diri. Waktu perlahan berlalu. Setelah sekitar dua jam, gambar iblis pemakan, harta karun suku iblis pemakan, dirobek oleh Dewa Naga Leluhur. Setelah merobek gambar iblis pemakan, Dewa Naga Leluhur hanya terluka ringan. Dalam waktu kurang dari 30 nafas, dia telah pulih sepenuhnya. Dia berdiri di vena leluhur iblis yang memangsa, menekan area tersebut. Setelah gambar iblis pemakan dirobek secara paksa oleh Dewa Naga Leluhur, Dewa pemakan langit segera menderita akibat serangan balasannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Dewa Phoenix melancarkan serangkaian serangan fatal padanya. Dia membuat lubang berdarah besar di dadanya dan mengendalikan sejumlah besar api ilahi Phoenix untuk memasuki tubuhnya melalui lubang berdarah itu. Tidak. Setelah diserang oleh api ilahi Phoenix, Dewa pemakan langit menjerit putus asa. Dia mencoba yang terbaik untuk memadamkan api ilahi Phoenix. Namun, lukanya terlalu parah. Selain serangan Dewa Phoenix, tubuhnya yang hamus meledak. Jiwanya juga dilebur oleh api ilahi Phoenix yang disemburkan Dewa Phoenix. Setelah membunuh Dewa pemakan langit, Dewa Phoenix mengambil barang-barangnya dan pergi ke tempat di mana energi asal pemakan ditekan bersama Dewa Naga Leluhur untuk melindungi Ye Chen Feng. Energi asal yang memakan sangat besar. Bahkan Chaos Divine Tree harus melahapnya selama lima hari lima malam sebelum dapat menyerap energi asal yang memakan ke dalam tubuh pohonnya. Sementara Chaos Divine Tree menyerap energi asal yang memakan, para di mendeforer tampaknya tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka melarikan diri dari suku pemakan iblis seperti burung yang ketakutan. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini. Setelah berhasil menyerap energi asal devoring, Ye Chen Feng menyimpan Chaos Divine Tree ke dalam tubuhnya dan terbang keluar dari suku di mendeforer bersama Dewa Naga Leluhur, Dewa Phoenix, dan yang lainnya. Saat mereka terbang keluar dari wilayah suku pemakan iblis, indera tajam Ye Chen Feng merasakan lusinan kapal perang besar ras iblis mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat bendera pertempuran yang tergantung di kapal perang, Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman dingin. Aku tidak menyangka enam ras iblis besar akan bergerak pada saat yang sama. Tapi apakah ini berguna? Ye Chen Feng memandangi kapal perang di menerace yang mendekat dan berkata dengan semangat juang yang tinggi. Dewa Naga Leluhur, Dewa Phoenix, Dewa Iblis. Ayo pergi dan berikan hadiah besar kepada ras iblis. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng bergabung dengan bentuk kekacauan Dharma, hati Tuhan, dan menyalakan darah primordial. Dia memimpin dan bergegas maju, bersiap menghadapi enam ras iblis besar secara langsung. 2115. Sembilan leluhur iblis, kita telah menemukan musuh. Mereka terbang ke arah kita dengan kecepatan sangat tinggi. Saat para ahli ras iblis menemukan kelompok Ye Chen Feng, mereka segera menyampaikan berita tersebut kepada sembilan dewa iblis yang duduk di kapal perang pusat. Sembilan dewa iblis adalah leluhur dari ras iblis terkuat, ras iblis asli. Semua leluhur sebelumnya berasal dari ras iblis asli. Tutup ruangnya, jangan biarkan mereka kabur. Sembilan dewa iblis segera berdiri dari kursi mereka dan memimpin lima leluhur ke dek kapal perang pusat. Mereka ingin melihat siapa yang berani menyerang ras iblis pemakan di dunia iblis secara terbuka. En, itu mereka. Dari jauh, sembilan dewa iblis menemukan kelompok Ye Chen Feng. Ketika dia melihat dewa naga asli berdiri di samping Ye Chen Feng, matanya membelalak kaget. Dewa naga asli, dia sebenarnya belum mati. Dalam pandangan sembilan dewa iblis, dewa naga asli, yang berada di akhir masa hidupnya, seharusnya mati setelah memblokir serangan Shen Huang. Dia seharusnya tidak muncul di dunia iblis. Mungkinkah dewa naga asli telah menembus kemacetannya dan mencapai puncak alam dewa nihiliti? Sebuah pemikiran buruk muncul di benak sembilan dewa iblis. Ketika sembilan dewa iblis merasakan bahaya, Ye Chen Feng memanggil Shen Daoksu, Shen Yenggu, Shen Mo Zulong, dan yang lainnya dari alam semesta dan melancarkan serangan ganas ke kapal perang paling depan. Boom-boom-boom. Garis-garis cahaya ilahi yang menyelaukan melintas di langit. Serangan yang mengerikan, dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi, membombardir kapal perang iblis pertama. Serangan mengerikan itu menghancurkan pertahanan kapal perang semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, secara paksa meledakan lubang besar di kapal perang yang panjangnya ratusan meter dan tak tertembus itu. Membunuh Dengan lubang di kapal perang, Ye Chen Feng dan yang lainnya segera terbang ke dalam lubang. Mereka mengendalikan artefak nihili tiga terkuat dan artefak leluhur kelas tertinggi untuk menyerang para ahli ras hantu iblis. Kekuatan keseluruhan ras iblis hantu tidak kuat di antara sembilan ras iblis. Mereka bisa dianggap yang terlemah di antara sembilan ras iblis. Mereka tidak bisa menahan serangan Ye Chen Feng sama sekali. Dalam sekejap, para ahli ras hantu iblis dibunuh tanpa ampun oleh kelompok Ye Chen Feng. Kidara kental meresap ke udara, membuatnya menjadi merah. S Sementara Ye Chen Feng dan yang lainnya membantai para ahli hantu iblis, Dewa Naga Nenek Mo yang muncul di depan kapal perang kedua yang mengibarkan bendera ras iblis brute dan melancarkan serangan fatal sendirian. Dengan satu serangan, hantu naga leluhur agung muncul dari tubuh Dewa Naga Purba, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menghancurkan pertahanan kapal perang ras iblis barbar. Setelah itu, Dewa Naga Purba melepaskan domen naganya, memanggil lima naga leluhur purba. Mereka menari dalam kehampaan, memancarkan kekuatan draconik yang tak terbatas saat mereka menghancurkan kapal perang ras iblis barbar. Hampir seratus ahli ras iblis barbar dimusnahkan. Ku, puncak alam Dewa Nihiliti, Dewa Naga Purba benar-benar telah melangkah ke puncak alam Dewa Nihiliti. Menyaksikan adegan Dewa Naga Nenek Mo yang menghancurkan kapal perang ras iblis brute, sembilan Dewa Iblis menelan ludah dan butiran keringat muncul di dahi mereka. Meskipun dia adalah ahli alam Dewa Etiril Kesempurnaan Agung, perbedaan kekuatan antara ahli alam Dewa Etiril Kesempurnaan Agung dan ahli alam Dewa Etiril Puncak terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki harta terbesar ras iblis, masih akan sulit baginya untuk melawan Dewa Naga Purba. Mundur, ayo cepat mundur. Di bawah pencegahan Dewa Naga Purba, sembilan Dewa Iblis segera mengambil keputusan dan memerintahkan kapal perang yang tersisa untuk mundur agar tidak mengikuti jejak kapal perang ras iblis hantu dan ras iblis barbar. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saat musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Melihat kapal perang ras iblis yang melarikan diri, Dewa Phoenix terbang keluar dari kapal perang ras iblis hantu dan berubah menjadi burung dewa yang panjangnya ratusan kaki. Mengepakan sayap lima warnanya, ia mengejar kapal perang ras iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia ingin menghancurkan kapal perang satu persatu dan membunuh para ahli ras iblis. Dewa Phoenix, jangan melangkah terlalu jauh. Sembilan Dewa Iblis sangat marah ketika Dewa Phoenix menyerang. Mereka memimpin lima leluhur dan lebih dari selusin ahli alam Dewa Ethereal keluar dari kapal perang dan menyerang Dewa Phoenix bersama-sama. Kecepatan ekstrim Saat sembilan Dewa Iblis dan yang lainnya menyerang, Dewa Phoenix mengepakkan sayap besarnya dengan cepat, menimbulkan badai yang berkobar. Itu menyerang sembilan Dewa Iblis dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat serangan dari sembilan Dewa Iblis dan yang lainnya hendak mengenai tubuh api ilahi yang besar, tubuh Dewa Phoenix tiba-tiba menyusut dan kecepatan terbangnya meningkat puluhan kali lipat. Ia menghindari serangan dalam sekejap dan menyerang tiga Dewa Ethereal tingkat rendah dari Ras Iblis yang bersembunyi di belakang. Ah ah ah. Saat tiga jeritan menyakitkan terdengar, tiga Dewa Ethereal tingkat rendah dari Ras Iblis yang tidak bisa mengelak tepat waktu ditusuk oleh Dewa Phoenix. Dalam sekejap mata, api ilahi Dewa Phoenix melelekan tubuh fisik dan jiwa mereka, mengubahnya menjadi abu dan menghilang di udara. Dewa Phoenix, aku bersumpah akan mengubahmu menjadi abu. Setelah serangan berulang kali, Ras Iblis terluka parah dan hanya ada beberapa Dewa Ethereal yang tersisa. Sembilan Dewa Iblis tidak dapat lagi menanggung kerugian seperti itu. Mereka segera memanggil sembilan Demon Steles untuk menekan seluruh kekosongan dan memperlambat kecepatan terbang Dewa Phoenix. Segel Naga Purba, hancurkan. Saat sembilan Dewa Iblis mengendalikan sembilan Prasasti Iblis untuk menekan Dewa Phoenix, Dewa Naga Purba muncul di samping Dewa Phoenix dan meludahkan segel naga yang berputar di sekitar Naga Purba. Itu bertabrakan dengan sembilan Demon Steles yang menekan Naga Primordial. Ledakan. Dua harta karun utama saling bertabrakan. Dragon Aura dan Demonik Aura memenuhi seluruh ruang, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Pedang Pembunuh Abadi, tebas. Saat Dewa Naga Purba melawan penindasan sembilan Prasasti Iblis, sembilan Dewa Iblis memanggil Pedang Pembunuh Abadi dan menebaskan sinar pedang yang menyerupai Bima Sakti. Sinar pedang membelah ruang kacau dan menebas Dewa Naga Purba dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dewa Naga Purba tidak menghindari serangan Pedang Pembunuh Abadi. Sebaliknya, ia langsung melontarkan tiga pukulan. Saat ketiga pukulan itu dilempar, mereka menjadi semakin besar. Kilatan tinju yang berevolusi dengan dauwil sepertinya memelihara tiga naga Dewa. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan sinar pedang Pembunuh Abadi dan mematahkan serangan sembilan Dewa Iblis. Sayap Phoenix melonjak di langit. Dewa Phoenix mengeluarkan raungan bernada tinggi. Seketika, ia membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan berubah menjadi tiga Phoenix yang hidup. Ia mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala dan menyerang lima leluhur dari ras Iblis Hantu, ras Iblis Brute, ras Iblis Perang, ras Iblis Neter, dan ras Iblis Segudang. Tiga hantu Phoenix membubung di langit dan menyerang. Lima leluhur klan Iblis memanggil harta karun klan mereka masing-masing pada saat yang sama dan menyerang dengan sekuat tenaga, menghalangi tiga hantu Phoenix. Saat mereka bekerja sama untuk mematahkan serangan Dewa Phoenix, sembilan Dewa Iblis terlempar oleh pukulan Dewa Naga Purba. Mereka memuntahkan setegup darah di udara dan terbang kembali ke lima leluhur, dengan paksa menghentikan serangan mereka. Dewa Iblis, aku tidak membunuhmu terakhir kali. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Ye Chen Feng meraung. Dia membawa Chaos Divine Beast, Shen Henggu, dan yang lainnya bersamanya untuk membunuh yang maha kuasa dari ras Iblis dan melemahkan kekuatan ras Iblis secara keseluruhan. Ayo pergi, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Di bawah serangan putus asa dari sembilan Dewa Iblis, banyak kapal perang Iblis telah melarikan diri. Tidak dapat menahan serangan sengit Ye Chen Feng, Dewa Naga Primordial, dan yang lainnya, sembilan Dewa Iblis, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, membuat keputusan cepat untuk melarikan diri bersama lima leluhur. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Chen Feng mencibir. Dia dengan paksa menghentikan aliran waktu dalam radius beberapa li, menyebabkan tubuh enam leluhur membeku dalam sekejap. 2116. Arrai Pembunuh Enam Iblis. Ancaman Dewa Naga Purba terlalu besar. Tanpa pilihan, sembilan Dewa Iblis memanggil diagram susunan yang memiliki rune misterius mengalir di sekitarnya. Ketika sembilan Dewa Iblis bergabung dengan diagram Arrai, kenamnya menghilang secara misterius. Satu-satunya yang tersisa di langit adalah diagram Arrai Pembunuh Enam Iblis yang memancarkan cahaya hitam yang melahap. Wilayah Kekacauan, Gabung. Begitu diagram enam Demon Skilling Arrai muncul, Ye Chen Feng bergabung dengan wilayah Chaos dalam sekejap. Dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya hingga lebih dari 100 miliar jin. Memegang pedang segudang, dia menebas ke depan dengan Man Way Upon Unity. Qi. Tebasan Ye Chen Feng yang tak terhentikan merobek rune pembunuhan yang dipancarkan oleh diagram Six Demon Skilling Arrai. Dia menusuk diagram Six Demon Skilling Arrai dalam upaya untuk mengguncangnya. Namun, diagram Arrai Pembunuh Enam Iblis sangatlah kuat. Kekuatan pedang segudang lebih dari 100 miliar jin dan kekuatan pedang tertinggi dao tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Ledakan. Seluruh kehampaan bergetar. Ye Chen Feng dikirim terbang oleh kekuatan ledakan diagram Six Demon Skilling Arrai. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Melihat Ye Chen Feng terluka, Dewa Phoenix segera datang ke sisinya. Dia dengan lembut menopang tubuhnya yang tidak terkendali dan bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, Dewa Phoenix. Aku baik-baik saja. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan aliran darah di tubuhnya. Serahkan susunan ini padaku. Murid Dewa Naga Purba mengecil. Raungan naga yang memekakan telinga keluar dari tubuhnya. Dia berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Sisik naga dalam jumlah besar menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Dewa Naga Purba tidak lagi terlihat seperti orang tua. Dia telah berubah menjadi Dewa Naga yang tak terkalahkan. Aura naga tanpa batas menyapu ribuan mil, membuat orang memujanya. Meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, Dewa Naga Purba berubah menjadi bayangan naga yang hidup dan menyerang arai pembunuh enam iblis yang berputar dengan cepat. Dia terus-menerus menghancurkan rune pembunuh yang dipancarkan oleh arai pembunuh enam setan dan bentrok dengan arai pembunuh enam setan. Meskipun arai pembunuh enam iblis sangat kuat dan dikombinasikan dengan serangan sembilan Dewa Iblis, perbedaan antara tahap Dewa Kekosongan Besar dan tahap Dewa Kekosongan Puncak bagaikan langit dan bumi. Jika bukan karena level formasi pembunuhan enam iblis terlalu tinggi, Dewa Naga Nenek Moyang bisa dengan mudah membunuh sembilan Dewa Iblis dan yang lainnya. Dewa Kekosongan Puncak memang sangat kuat. Aku penasaran seberapa kuatnya Dewa Kekosongan Ekstrim. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia menyaksikan Dewa Naga Primordial menghadapi formasi pembunuhan enam setan sendirian. Dia kecewa dengan kekuatan Dewa Naga Purba. Pertarungan antara Dewa Naga Purba dan formasi pembunuhan enam iblis menjadi semakin intens, terus-menerus menghancurkan ruang angkasa, menghancurkan bumi, dan meratakan sebagian besar hutan hingga rata dengan tanah, membuat khawatir banyak ahli maha kuasa dunia iblis. Patriark, orang tua ini terlalu kuat. Bahkan jika kita meminjam formasi pembunuhan enam iblis, aku khawatir kita bukan lawannya. Semakin sembilan Dewa Iblis bertarung, mereka semakin terkejut. Formasi enam pembunuhan iblis sama sekali tidak mampu mengancam Dewa Naga Purba. Mereka benar-benar kewalahan oleh kekuatan Dewa Naga Purba. Nyalakan kidarahmu dan tingkatkan kekuatan formasi pembunuhan enam iblis secara maksimal. Hanya dengan melukai orang tua itu kita bisa mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Sembilan Dewa Iblis telah berpikir untuk mundur sejak lama, tetapi Ye Chen Feng telah memahami hukum penghentian waktu, dan ancaman dari Dewa Naga Nenek Mo yang terlalu besar. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri, jadi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Weng-weng-weng. Mendengar kata-kata sembilan Dewa Iblis, lima leluhur iblis hanya bisa mengertakkan gigi dan menyalakan kidarah mereka yang kuat, dengan liar menggabungkannya ke dalam formasi pembunuhan enam iblis untuk memperbaiki retakan dan meningkatkan kekuatannya untuk melawan Dewa Naga Purba secara langsung. Dewa Naga Purba, kenapa kamu tidak biarkan aku membantumu? Seiring berjalannya waktu, Dewa Phoenix kehilangan kesabarannya dan segera terbang ke sisi Dewa Naga Purba, menyemburkan api ilahi Phoenix yang membara untuk menyerang formasi pembunuhan enam iblis, menekan sembilan Dewa Iblis dan yang lainnya. Meskipun Dewa Phoenix tidak sekuat Dewa Naga Purba, dia sepenuhnya mampu menahan serangan balik dari formasi pembunuhan enam iblis. Perlahan, lebih banyak retakan muncul di permukaan formasi pembunuhan enam iblis, dan tekanan pada enam Dewa Iblis meningkat. Semuanya, dengarkan aku, gabungkan semua kidarahmu ke dalam formasi pembunuhan enam iblis. Aku ingin meledakan formasi tersebut dan memberi mereka pukulan fatal. Sembilan Dewa Iblis, yang lukanya semakin parah, menyampaikan, ingat, saat formasi meledak, larilah dengan seluruh kekuatanmu. Iya. Meskipun formasi pembunuhan enam iblis sangat berharga, mereka tidak peduli saat ini. Mereka semua mengangguk setuju. Ledakan, ledakan, ledakan. Formasi pembunuhan enam iblis menyatu dengan kidarah dari enam Dewa Iblis dan segera meletus dengan kekuatan terkuatnya, langsung menghancurkan serangan Dewa Fenix dan Dewa Naga Primordial dan mendorong mereka mundur puluhan meter. Formasi pembunuhan enam iblis, meledak. Saat Dewa Naga Purba dan Dewa Fenix didorong mundur, sembilan Dewa Iblis melepaskan formasi pembunuhan enam iblis dan meledakannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan formasi pembunuhan enam setan secara instan menghasilkan kekuatan penghancur dunia yang mengubah ruang dalam jarak puluhan mil menjadi ketiadaan. Dewa Naga Purba dan Dewa Fenix sekali lagi terdorong mundur beberapa ribu meter. Berlari. Saat formasi pembunuhan enam iblis meledak, sembilan Dewa Iblis dan yang lainnya membakar kidarah mereka dengan segala cara dan melarikan diri kekejauhan. Waktu berhenti. Saat sembilan Dewa Iblis dan yang lainnya melarikan diri, sosok aneh tiba-tiba muncul dan menggunakan time stop untuk secara paksa membekukan tubuh sembilan Dewa Iblis dan yang lainnya. Namun, di ruang kehancuran, time stop Ye Chen Feng sangat terpengaruh. Pada akhirnya, dia hanya berhasil membekukan Ghost Demon Patriarch terlemah, memungkinkan sembilan Dewa Iblis dan yang lainnya melarikan diri dalam kekacauan. Segudang hantu mengikis langit. Patriarch Iblis hantu dengan paksa menghancurkan ruang beku dan terpecah menjadi puluhan ribu hantu. Dia melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng, yang menghalangi jalannya. Dia ingin memaksa Ye Chen Feng mundur dan melarikan diri. Domain sunyi, domain pedang, hancurkan. Saat sepuluh ribu hantu menyerang, Ye Chen Feng segera membuka dua domainnya. Meminjam kekuatan dari dua domain, dia terus-menerus menghancurkan hantu yang mendekatinya dan mematahkan serangan Ghost Demon Patriarch. Pelarian Darah Memanfaatkan kesempatan ketika Ye Chen Feng memecahkan segudang hantu mengikis langit, Patriarch Iblis hantu segera menggunakan Blood Escape untuk melarikan diri. Pada saat ini, Ye Chen Feng langsung menggabungkan kekuatan dua domain dan menggunakan pedang tanpa jiwa untuk menusuk Patriarch Iblis hantu, menutup rute pelariannya. Ketika dia dengan paksa menerobos pedang tanpa jiwa, Dewa Naga Purba dan Dewa Phoenix muncul dan mencegatnya, menyebabkan dia putus asa. Mati! Ye Chen Feng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Dia tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan Ghost Demon Patriarch dan segera melancarkan serangan sengit. Di bawah serangan gabungan Ye Chen Feng dan yang lainnya, perlawanan dari Ghost Demon Patriarch menjadi lemah dan tidak berdaya. Dalam sekejap, tubuhnya hancur dan jiwanya ditelan oleh binatang Dewa Kekacauan. Ayo pergi! Kita akan pergi ke klan Iblis Perang dan mengambil kekuatan asal kayu dan sembilan api Iblis dunia bawah, lalu kita akan meninggalkan ras Iblis. Meskipun dia memperoleh kemenangan penuh, Ye Chen Feng tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia tahu bahwa ras Iblis masih memiliki Dewa Yama yang tidak lebih lemah dari Dewa Naga Purba, jadi dia tidak ingin melawannya terlalu dini. Di bawah pimpinan War Demon Patriarch, kelompok Ye Chen Feng dengan cepat terbang menuju Pegunungan War Demon. Sekitar tiga hari kemudian, kelompok Ye Chen Feng tiba di Pegunungan Sky Demon. Mereka terbang ke langit di atas War Demon Ridge, tempat Pegunungan membentang tanpa henti. 2.117 Huh, kamu ingin menghentikan kami hanya dengan formasi. Setelah membobol klan Iblis Pertempuran, formasi kuno dan mendalam muncul dan menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Meskipun pembatasan klan Iblis Pertempuran sangat kuat, bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya, itu bukanlah ancaman sama sekali. Dalam waktu kurang dari waktu sebatang dupa, Ye Chen Feng dan yang lainnya menerobos semua formasi. Ye Chen Feng dan yang lainnya membunuh dalam perjalanan ke tanah leluhur klan Iblis Pertempuran. Kamu benar-benar ingin membunuh kami semua. Patriark Iblis Pertempuran, yang telah melarikan diri ke tanah leluhur klan Iblis Pertempuran, memandang Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan mata merah, mengertakkan gigi. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Iblis Pertempuran tidak akan ada lagi di dunia Dewa Kekosongan. Ye Chen Feng menjawab dengan sombong dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah itu, Ye Chen Feng dan yang lainnya melancarkan serangan mematikan ke Battle Demon Patriarch dan yang lainnya. Dalam pertempuran tadi, klan Iblis Pertempuran menderita banyak korban. Patriarch Iblis Pertempuran tahu bahwa kecuali Dewa Yama muncul, klan Iblis Pertempuran kemungkinan besar akan dimusnahkan. Namun, Dewa Yama sedang mengasingkan diri, menunggu jalan bintang kuno muncul. Tidak mungkin dia muncul, jadi mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk melawan musuh. Kekuatan Vena Leluhur, gabungkan. Battle Demon Patriarch, dua tetua tertinggi yang tersisa dari klan Iblis Pertempuran, dan beberapa tetua lainnya bergabung dengan pembuluh darah leluhur yang kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka ingin meminjam kekuatan urat leluhur untuk melawan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Battle Demon Diagram, Musnahkan Musuh Ketika Battle Demon Patriarch dan yang lainnya menyatu dengan Vena Leluhur, diagram pertempuran yang mendalam muncul di atas tanah leluhur dan menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ledakan Ketika diagram Perang Iblis muncul, Dewa Naga Pertama melompat ke udara dan melancarkan pukulan ke diagram tersebut. Pukulan itu, yang sepertinya mengandung kekuatan Naga Dewa, menghancurkan serangan diagram Iblis Perang semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Itu kemudian mendarat di diagram Perang Iblis, menyebabkan retakan muncul di diagram. Saat Dewa Naga Pertama bertarung melawan Battle Demon Diagram, Dewa Phoenix dan yang lainnya bertarung melawan Battle Demon Patriarch dan yang lainnya. Tuan Sembilan Api Iblis Dunia Bawah, cepat keluar dan bantu. Patriarch Iblis Perang baru saja bertarung dengan Ye Chen Feng dan yang lainnya, jadi dia tahu betapa menakutkannya mereka. Dia segera membangunkan Sembilan Api Iblis Dunia Bawah yang sedang tidur di tanah leluhur. Yang paling Mendengar panggilan dari Patriarch Iblis Perang, seluruh tanah leluhur bergetar. Retakan besar muncul dan bola api iblis hitam tinta muncul di depan mata semua orang. Kemunculan Sembilan Api Iblis Dunia Bawah menyebabkan suhu ruangan meningkat secara eksponensial. Bahkan udara pun terdistorsi oleh api. Pekikan-pekikan-pekikan. Melihat kemunculan tiba-tiba dari Sembilan Api Iblis Dunia Bawah, Dewa Phoenix menjerit riang. Ia mengabaikan musuhnya dan melancarkan serangan ganas ke Sembilan Api Iblis Dunia Bawah. Ia ingin melahap Sembilan Api Iblis Dunia Bawah untuk meningkatkan kekuatan Dewa Api Phoenix dan kekuatan tempurnya sendiri. Domen Sunyi, Domen Pedang, Hancurkan. Ye Chen Feng melepaskan dua domainnya, menyelimuti yang maha kuasa klan Iblis Perang satu demi satu. Dia menggunakan kekuatan domain untuk membunuh mereka satu per satu. Di bawah serangan dua domain, ahli klan Iblis Perang yang telah menyatu dengan garis keturunan leluhur dan melawan dengan sekuat tenaga mati satu demi satu. Kidarah kental memenuhi udara dan berubah menjadi kabut berdarah. Mendesah. Melihat pemandangan di hadapannya, Iblis Perang yang telah berubah menjadi bentuk manusia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Meskipun dia telah tunduk pada Ye Chen Feng, darah klan Iblis Perang masih mengalir di tubuhnya. Dia tidak ingin melihat apa yang terjadi di hadapannya. Dela Kayu, selamatkan klan Iblis Perangku. Tidak dapat menahan serangan ganas Ye Chen Feng dan yang lainnya, Patriar Iblis Perang menggunakan upaya terakhir klan Iblis Perang dan secara paksa mengaktifkan kekuatan asal kayu. Berdengung, berdengung, berdengung. Letusan kekuatan asal kayu langsung menyebabkan kedalaman tanah leluhur klan Iblis Perang Runtuh. Sebuah pohon kuno berwarna hijau yang terus bertambah besar muncul dari tanah yang runtuh dan menopang seluruh dunia. Kekuatan asal kayu. Melihat pohon kuno yang diubah dari kekuatan asal kayu, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia memanggil karakteristik chaos celestial dan mengubahnya menjadi chaos divine wood untuk menyerang. Ledakan. Dewa kayu dan kayu ilahi kekacauan bertabrakan, terus-menerus mengoyak ruang tersebut. Dewa kayu tidak mengguncang kayu ilahi kekacauan, dan kayu ilahi kekacauan tidak berada di atas angin. Namun, semakin kuat kekuatan asal kayu, semakin bahagia Ye Chen Feng. Dia punya perasaan bahwa setelah chaos divine wood melahap kekuatan asal kayu, kekuatannya akan meningkat pesat. Mungkin karakteristik surgawi kekacauan dapat menerobos alam dewa kekosongan akhir dan mencapai alam dewa kekosongan besar. Klan Iblis Perang, cepat tinggalkan tempat ini. Patriark Iblis Perang tidak menyangka bahwa dewa kayu tidak dapat menyelamatkan mereka. Dia segera panik dan memerintahkan klan Iblis Perang untuk segera mundur dari tanah leluhur. Demi klan Iblis Perang, Ye Chen Feng tidak membunuh mereka semua dan membiarkan mereka melarikan diri. Yang paling. Sementara Patriark Iblis Perang dan yang lainnya dengan putus asa melawan, Dewa Naga Leluhur menghancurkan diagram leluhur dan mematahkan upaya terakhir Patriark Iblis Perang. Dengan rusaknya diagram leluhur, semangat Patriark Iblis Perang dan yang lainnya jatuh ke bawah, sangat mempengaruhi kekuatan bertarung mereka. Tidak. Saat korban klan Iblis Perang meningkat, ratapan ketakutan tiba-tiba terdengar. Dewa Phoenix mengandalkan kekuatan absolutnya untuk sepenuhnya menekan sembilan api Iblis Dunia bawah dan terus melahapnya sedikit demi sedikit, menyempurnakannya dengan cepat. Gemuruh. Saat klan Iblis Perang jatuh dalam keputus asaan, awan hitam pekat tiba-tiba muncul di langit di atas klan Iblis Perang. Ketika awan hitam muncul di tengah tanah leluhur Iblis Perang, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari awan hitam. Itu menutupi langit dan menutupi matahari dan meraih Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ya Tuhan, kamu akhirnya bergerak. Melihat tangan raksasa yang tiba-tiba muncul, mata kru dewa naga leluhur tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Seluruh tubuhnya terbang ke dalam kehampaan dan bertemu langsung dengan tangan raksasa itu. Ledakan. Cakar naga yang dibentuk oleh dewa naga pertama bertabrakan dengan tangan raksasa yang menutupi langit, membentuk lingkaran cahaya oval yang membesar tanpa batas di kehampaan yang kacau. Dewa naga leluhur, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan setelah menerobos ke alam dewa kekosongan puncak? Tindakanmu hanya akan membawa bencana bagi klan naga. Ketika dewa naga leluhur dengan paksa memblokir tangan raksasa itu, suara marah terdengar dari awan hitam. Jalan bintang kuno akan segera muncul. Saatnya menyelesaikan dendam di antara kita. Dewa naga leluhur tidak takut dengan ancaman dewa Hades dan berkata gayung bersambut. Saat dia berbicara, hantu naga leluhur agung muncul dari tubuh dewa naga leluhur dan menghilang ke dalam awan hitam yang berjatuhan dengan hebat, menghancurkan energi yang ditinggalkan oleh dewa Hades di awan hitam dengan satu pukulan. Dewa naga leluhur, dewa ini akan mengingat dendam ini. Saat dewa ini keluar dari pengasingan, dewa ini akan membalasmu sepuluh kali lipat. Dewa Hades mengeluarkan suara terakhir dan menghilang bersama awan hitam yang pecah. Serangan dewa Hades dari jarak jauh masih belum mampu membalikkan keadaan dan langsung mengumumkan nasib klan iblis perang. Setengah hari kemudian, pemimpin klan iblis perang dan yang lainnya semuanya tewas dalam pertempuran. Sembilan api iblis dunia bawah juga dilahap oleh dewa Phoenix. Dalam pertarungan sengit dengan dewa kayu, Chaos Divine Wood memperoleh keuntungan luar biasa. Ia menggunakan Devor Origin Energy of Devor untuk melahap Wood Origin Energy dengan liar. Dewa Hades sedang mengasingkan diri dan sembilan dewa iblis dikalahkan. Ketika Chaos Divine Wood melahap energi asal kayu, tidak ada seorang pun di klan iblis yang berani memprovokasinya. Setelah tiga hari tiga malam melahap, Chaos Divine Wood akhirnya melahap energi asal kayu. Cheng Feng, karena Dewa Hades telah menemukan kita, jangan terus memprovokasi dia. Ketika Ye Chen Feng mengambil Chaos Divine Wood, Dewa Naga Leluhur muncul di sampingnya dan dengan lembut memberi nasihat. Senior, apakah kekuatan Dewa Hades saat ini sangat menakutkan? Melihat wajah Dewa Naga Leluhur yang sedikit serius, Ye Chen Feng bertanya. Iya. Meskipun kita hanya bertarung dari jarak jauh, pada dasarnya aku yakin bahwa Dewa Hades telah mencapai alam Dewa Kekosongan Puncak seperti aku. Selain itu, aku punya perasaan bahwa dia mungkin berada lebih jauh dalam jalur menuju puncak daripada aku. Tanda seru petik dua, Dewa Naga Leluhur mengangguk. Baiklah, kalau begitu, ayo kembali. 2118. Istana Kenaikan. Cheng Feng, kalian akhirnya kembali. Apakah perjalananmu berjalan lancar? Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya kembali ke Istana Kenaikan, Dewa Sun Chasing dan yang lainnya yang bertanggung jawab atas kediaman segera keluar untuk menyambut mereka. Perjalanan berjalan lancar. Momo-ngomong, Senior Chasing Sun, di mana orang tuaku? Mereka belum kembali, tanya Ye Chen Feng. Iya, orang tuamu masih perlu waktu untuk segera kembali. Dewa Pengejar Matahari berkata, tetapi sisi ayahmu juga relatif lancar. Dia telah berhasil mengekstraksi energi asal kehidupan. Itu bagus. Ye Chen Feng menganggup dan santai. Momo-ngomong, Senior Chasing Sun, apakah Ye Ming pergi ke suku surgawi bersama ayahku dan yang lainnya? Iya, tidak lama setelah kamu pergi ke alam iblis, Ye Ming menerobos ke alam leluhur bintang enam dan dibawa ke suku surgawi untuk dilatih oleh Dewa Janji. Mengejar Dewa Matahari menganggup. Senior Chasing Sun, silakan saja. Saya akan memeriksa Nicang dan melihat bagaimana kabarnya. Dengan itu, Ye Chen Feng datang ke ruang rahasia tempat Yue Nicang berkultivasi. Ye Chen Feng tidak ingin mengganggu Yue Nicang, namun kemunculannya segera membangunkan Yue Nicang yang sedang berkultivasi. Setelah masa pemulihan ini, sebagian besar luka Yue Nicang telah pulih. Dia juga menjadi anggun. Dia langsung menarik Ye Chen Feng ke ruang rahasia dan mencurahkan isi hatinya. Saat mereka berbicara, keduanya berpelukan dan berciuman. Pakaian di tubuh mereka semakin berkurang, membentuk sebuah bab cinta. Setelah kembali ke istana kenaikan, Ye Chen Feng tidak keluar lagi. Dia memfokuskan seluruh energinya pada Yue Nicang dan evolusi aspek kekacauan. Asal kayu yang ditekan oleh klan iblis perang sangat kuat. Setelah Chaos Divine Wood melahapnya, aspek Chaos segera berevolusi. Setelah aspek kekacauan berevolusi, Ye Chen Feng percaya bahwa kekuatan tempur aspek kekacauan pasti akan melampaui alam dewa kekosongan tahap akhir dan mencapai alam dewa kekosongan sempurna. Sekitar dua bulan kemudian, ketika Chaos Dharma Idol berada di tengah evolusinya, Ye Wu Ji, Shen Yao Tian, dan dewa kehidupan terbang kembali dengan peng besar bersayap emas. Cheng Feng, ku dengar kamu telah menjungkir balikan dunia iblis. Kamu telah memusnahkan dua klan dunia iblis dan bahkan membunuh Patriark Hantu Iblis. Meskipun Ye Chen Feng selalu berada di kelantian, dia masih mengetahui tentang apa yang terjadi di dunia iblis melalui metode rahasianya sendiri. Dia sangat puas dengan pencapaian pertempuran Ye Chen Feng. Selain itu, aku juga mendapatkan dua harta karun dari reruntuhan iblis langit. Ye Chen Feng tersenyum dan mengeluarkan delapan buah ciptaan duniawi dan intisari ilahi surga yang mendalam. Buah ciptaan duniawi, sum-sum ilahi surga yang misterius. Melihat dua harta karun yang dipanggil Ye Chen Feng, mata Ye Wu Ji membelalak. Wajahnya yang tenang dipenuhi kegembiraan. Patriark Matahari Merah sudah lama tidak kembali karena dia sedang mencari buah ciptaan duniawi. Sum-sum ilahi surga misterius adalah bahan utama yang diimpikan Ye Wu Ji untuk menyempurnakan pil tertinggi perebutan surga. Kini setelah ia memperoleh dua bahan utama ini, peluang Ye Wu Ji untuk memurnikan pil tertinggi perebutan surga akan sangat meningkat. Selain dua harta karun ini, aku juga telah menekan binatang penjaga klan iblis pemakan, Tao Tai. Ayah, apakah ayah punya cara untuk menundukkannya? Sambil berpikir, Ye Chen Feng memanggil Tao Tai. Haha, Cheng Feng, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Benar saja, anakku. Berikan Tao Tai kepadaku. Aku akan membuatnya mengakuimu sebagai tuannya dalam waktu satu bulan. Ye Wu Ji tertawa dan berkata dengan bangga. Dia sangat puas dengan Ye Chen Feng. Keesokan paginya, Ye Wu Ji memanggil Ye Chen Feng ke kamar tidur tempat dia bercocok tanam. Cheng Feng, berikan aku otak pemakan dewa dan asal mula melahap, kata Ye Wu Ji dengan suara rendah. Aku akan memecahkan jebakan yang ditinggalkan Tai di otak pemakan dewa. Setelah aku memecahkan jebakan itu, kita akan pergi ke alam bawah untuk menemui Taiyi dan mencoba menjinakkannya. Ayah, di wilayah mana Taiyi berada, Ye Chen Feng selalu ingin mengetahui kekuatan Taiyi yang sebenarnya. Kekuatan Taiyi yang sebenarnya seharusnya berada di alam dewa kekosongan seutuhnya. Dia menginginkan hati primitif karena dia ingin menggunakannya untuk mencapai puncak alam dewa kosong. Dengan begitu, dia tidak akan takut pada penguasa manusia, Ye Wu Ji dikatakan. Apakah penguasa manusia berada di puncak alam dewa kosong? Ye Chen Feng tersentak. Dia tidak mengira penguasa manusia akan begitu tertutup. Penguasa manusia jauh lebih menakutkan dari yang kamu kira. Kalau tidak, Taiyi tidak akan begitu takut hingga dia tidak berani kembali ke alam dewa kosong. Kata Ye Wu Ji. Ayah, apa hubungan antara Yu Hua Shen dan penguasa manusia? Ye Chen Feng memikirkan Yu Hua Shen dan bertanya. Yu Hua Shen seharusnya adalah boneka yang dibudidayakan oleh penguasa manusia atau tiruan dari penguasa manusia. Ye Wu Ji menebak, baiklah, Chen Feng, meskipun Ren Huang itu kuat, musuh kita yang sebenarnya tetaplah Shen Huang. Menurut tebakanku, di seluruh alam dewa kekosongan, dia mungkin satu-satunya yang telah mencapai puncak alam dewa kekosongan. Jadi, kita harus memanfaatkan kesempatan saat Shen Huang masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya untuk meningkatkan kekuatan kita. Jika tidak, begitu jalan kuno langit berbintang muncul, kita akan berada dalam bahaya. Ayah, apakah jalan kuno langit berbintang akan segera muncul? Ye Chen Feng bertanya dengan mata terbuka lebar. Menurut perhitunganku, jalan kuno langit berbintang akan segera muncul. Ye Wu Ji mengangguk, kita tidak punya banyak waktu lagi. Oke, Chen Feng, kamu tidak perlu terlalu memperhatikan pertempuran dewa. Semuanya tergantung usahamu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan dan kemampuan bertarungmu secepat mungkin. Aku mengerti, saat aku pergi ke dunia iblis, aku membiarkan Chautik Divine Wood melahap asal mula kayu yang ditekan oleh klan iblis pertempuran. Ketika Chautik Divine Wood memurnikannya sepenuhnya, Chautik Celestial Body seharusnya memiliki kemampuan tempur dari alam dewa kosong yang luar biasa. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata, Cheng Feng, meskipun Chautik Celestial Body sangat kuat, itu hanyalah objek eksternal. Yang perlu kamu tingkatkan adalah kemampuan tempurmu sendiri. Terlebih lagi, asal mula kayu saja tidak cukup untuk membuat Chautik Celestial Body memiliki kemampuan tempur. Alam dewa kosong yang luar biasa. Ye Wu Ji berkata, aku bisa mengirimmu ke suatu tempat untuk berlatih sebentar. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Dengan sumber daya yang kumiliki, aku hanya bisa mengirimmu ke sana sekali. Di mana tempat ini, Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Ruang penciptaan di alam semesta alternatif. Ye Wu Ji berkata, tetapi ada banyak makhluk penciptaan di ruang penciptaan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan penciptaan di ruang penciptaan, Anda harus terus membunuh mereka. Ayah, bolehkah saya menggunakan cermin alam semesta untuk membawa semua orang ke ruang penciptaan? Ye Chen Feng bertanya. Tidak, ruang penciptaan terlalu jauh dari sini. Sangat sulit bagiku untuk mengirimmu ke sana sendirian. Jika kamu membawa orang lain, itu akan menjadi beban yang lebih besar. Jadi, jika kamu memutuskan untuk pergi ke ruang penciptaan, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Ye Wu Ji menggelengkan kepalanya. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke ruang penciptaan sendirian untuk berkultivasi. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Cheng Feng, kamu harus ingat bahwa kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk pergi ke ruang penciptaan. Begitu kamu dikelilingi oleh makhluk pencipta, kemungkinan besar kamu akan kehilangan nyawamu. Jadi, kamu harus bersiap sepenuhnya. Ye Wu Ji mengingatkannya dengan serius. Jangan khawatir, ayah. Saya yakin bisa bertahan di ruang penciptaan. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri. Oke, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku akan membuka gerbang luar angkasa dan mengirimmu ke ruang penciptaan nanti. Kata Ye Wu Ji. Oh, ayah, sebelum saya pergi ke ruang penciptaan, bisakah Anda membantu saya menyempurnakan potongan logam ilahi ini menjadi pedang asal universal? Meskipun Ye Chen Feng belum pernah ke ruang penciptaan, dia tahu betapa menakutkannya energi penciptaan. Dia bersiap untuk meningkatkan universal origin sword. Oke tidak masalah. Melihat logam ilahi di tangan Ye Chen Feng bermutu tinggi, mata Ye Wu Ji berbinar dan dia setuju. Hari-hari berlalu. Tai Yi telah meninggalkan rahasia mengejutkan di otak God Eater. Ye Wu Ji tidak bisa mematahkannya dengan devoring origin energy. Namun, pedang asal universal dan logam ilahi perlahan-lahan menyatu dengan enam jalan kecil. Setelah menyatu dengan enam jalan kecil dan melahap energi asal senjata dalam jumlah besar, pedang asal universal telah mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan serangannya hampir mencapai puncak senjata dewa kekosongan. Itu hampir setara dengan senjata ilahi penciptaan. Bentuk chaos dharma juga telah menyempurnakan energi asal kayu. Namun, seperti yang Ye Wu Ji katakan, bentuk kekacauan dharma telah melahap energi asal kayu. Meskipun kekuatan tempur bentuk chaos dharma telah mengalami perubahan kualitatif, itu masih jauh dari mencapai alam dewa kekosongan lengkap. Cheng Feng, besiaplah. Aku akan membuka gerbang luar angkasa dan mengirimmu ke ruang penciptaan. 2.119 Ini adalah ruang penciptaan. Setelah jumlah teleportasi yang tidak diketahui, Ye Chen Feng memasuki ruang misterius. Di ruang ini, matahari, bulan, dan bintang muncul di langit secara bersamaan. Tanahnya berwarna coklat tua dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Gambar cermin kekuatan super. Untuk amannya, Ye Chen Feng menggunakan super power mirror imajenya dan membaginya menjadi tiga avatar gambar cermin. Salah satu bayangan cermin memegang jimat teleportasi luar angkasa dan bersembunyi di bawah tanah. Dua avatar bayangan cermin lainnya mengikutinya dan terbang ke angkasa yang jauh untuk mencari roh penciptaan. Saat dia terbang, dia menyadari bahwa pegunungan telah muncul di depannya. Pegunungan membentang bermil-mil dan pepohonan kuno rimbun. Saat itu sangat sepi dan ada awan tebal melayang di udara. Bahaya Saat Ye Chen Feng melangkah ke dalam hutan, indranya yang tajam tiba-tiba mendeteksi bahaya. Dua pohon kuno yang lebat di sekelilingnya berubah menjadi sosok manusia dan melancarkan serangan fatal ke arahnya. Roh penciptaan Menghadapi serangan dua pohon besar, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang untuk menghindar dengan cepat. Dalam sekejap, kecepatannya meningkat sepuluh kali lipat dan dia menghindari serangan dua pohon besar. Meskipun dia telah menghindari serangan itu, serangan keberuntungan dari kedua pohon itu masih menghasilkan kekuatan pantulan yang mengerikan, yang mendarat dengan keras di tubuh Ye Chen Feng dan memaksanya mundur tiga langkah. Darah dan ki di tubuhnya mengalir deras. Roh penciptaan ini sungguh menakutkan. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menekan darah yang berputar di tubuhnya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tempur roh penciptaan. Dia merasa bahwa kekuatan tempur roh pencipta harus setara dengan Master Rilem Dewa Kosong akhir. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, akan merepotkan baginya untuk menghadapi lebih dari lima roh penciptaan. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Untuk menghindari menarik lebih banyak roh penciptaan, Ye Chen Feng langsung membuka dua alam dan menyelimuti dua roh penciptaan besar. Dia kemudian melancarkan serangan fatal ke arah mereka. Seni Manipulasi Peralatan Ye Chen Feng memasuki ruang penciptaan. Meski dia tidak bisa membawa bantuan apapun, dia meminjam sepuluh senjata Dewa Kosong. Saat dia menyalakan darah Hong Meng miliknya, dia menggunakan seni Manipulasi Peralatan dan mengaktifkan kekuatan terkuat dari sepuluh senjata Dewa Kosong. Dia menyerang salah satu roh penciptaan dengan mudah. Boom-boom-boom. Kekuatan serangan terkuat dari sepuluh artefak Dewa Kekosongan berada di luar imajinasi. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan serangan Spirit of Fortune dan mendarat di tubuhnya. Kekuatan ledakan itu langsung menghancurkan tubuhnya. Ketika makhluk keberuntungan hancur, itu segera berubah menjadi sejumlah besar kekuatan keberuntungan murni yang melonjak ke tubuh Ye Chen Feng. Apakah ini kekuatan penciptaan? Energinya sangat murni. Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia menyerap sejumlah besar energi penciptaan ke dalam tubuhnya. Dia percaya bahwa jika dia bisa melahap energi penciptaan dalam jumlah yang cukup, dia pasti bisa memasuki alam Dewa Kosong akhir. Ketika Ye Chen Feng menggunakan sepuluh artefak Dewa Kekosongan besar untuk menghancurkan salah satu roh keberuntungan, roh keberuntungan lainnya melancarkan serangan ganas ke Ye Chen Feng. Kekuatan penciptaan yang menakutkan terus menghancurkan kekuatan dua domain, mengguncang tubuh Ye Chen Feng. Domain pedang, gabungkan. Penghancuran Dewa, Kesengsaraan Dewa. Setelah terus-menerus diserang oleh Spirit of Fortune, Ye Chen Feng segera menggabungkan domain pedang, meningkatkan kekuatan pedang daunnya secara maksimal. Dia melancarkan serangan terkuat yang dia kuasai, membombardir Spirit of Fortune dari jarak dekat. Ledakan. Roh Keberuntungan Gemetar. Tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan penghancuran Dewa, berubah menjadi kekuatan murni ciptaan dan menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah menyatu dengan dua roh keberuntungan, Ye Chen Feng segera menelan pelet Dewa Kekosongan yang diberikan Ye Wu Ji kepadanya sebelum dia tiba. Dia bersiap untuk menerobos ke alam Dewa Kosong akhir di ruang keberuntungan. Dua doppelganger bayangan cermin, berpisah. Ye Chen Feng tidak tahu berapa banyak roh keberuntungan yang disembunyikan di hutan. Untuk amannya, dia memerintahkan kedua bayangan cerminnya untuk terbang masing-masing ke timur dan barat hutan. Dia ingin membubarkan Spirit of Fortune sebanyak mungkin. Kedua bayangan cermin itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat selama setengah waktu dupa. Ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua bayangan cerminnya telah rusak parah. Ada begitu banyak roh keberuntungan di hutan ini. Saat dua bayangan cermin hancur, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa setidaknya 20 roh keberuntungan telah muncul di hutan. Menghadapi serangan begitu banyak Spirit of Fortune, belum lagi dua bayangan cermin, bahkan dia sendiri tidak bisa menahannya. Sepertinya membunuh Spirit of Fortune tidak semudah yang kukira. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Bahaya! Saat terbang, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan kekuatan segel. Ketika dia menghindari serangan anjing laut itu, dia menyadari bahwa pohon-pohon kuno di sekitarnya telah menjadi hidup dan mengelilinginya. Tiga belas roh keberuntungan Menghadapi serangan gabungan dari tiga belas Spirit of Fortune pada saat yang sama, ekspresi Ye Chen Feng berubah seketika. Meskipun dia kuat, dia pasti tidak bisa menahan serangan gabungan dari tiga belas Spirit of Fortune. Tanpa pikir panjang, dia segera menerobos pengepungan ke arah selatan. Boom! 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 Saat Ye Chen Feng menerobos pengepungan, tiga belas Spirit of Fortune meluncurkan serangan mereka pada saat yang sama. Kekuatan Fortune yang mengerikan langsung menghancurkannya, menghancurkan tubuh primitif dengan gila-gilaan. Domain ganda, pertahanan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng membuka kekuatan dua domain, menggunakan domain primitif dan domain pedang untuk memblokir serangan Spirit of Fortune. Namun, kekuatan Fortune terlalu menakutkan. Dalam sekejap mata, dua domain yang dibuka Ye Chen Feng hancur. Sisa kekuatan Fortune yang menakutkan terus merobek domain, dengan kejam membombardir tubuhnya. Jika bukan karena tubuh primitifnya terlalu kuat, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisiknya dan membunuhnya. Waktu berhenti. Menghadapi sisa kekuatan Fortune secara langsung, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menghentikan aliran waktu di sekitarnya. Setelah itu, dia menggabungkan domain primitif dan domain pedang, melancarkan serangan fatal terhadap dua roh keberuntungan yang menjaga selatan. Pedang leluhur, tiga ribu tinju pengubah dewa. Tangan kiri Ye Chen Feng mengeksekusi pedang leluhur, sementara tangan kanannya mengeksekusi tinju tiga ribu transformasi dewa. Kekuatan ledakan dari dua misteri tertinggi secara langsung menghancurkan kedua roh keberuntungan, menciptakan sebuah celah. Dalam sekejap, dia menggabungkan kekuatan keberuntungan dari dua roh keberuntungan. Ye Chen Feng segera meningkatkan kecepatannya untuk menerobos pengepungan. Pada saat ini, sebelah Spirit of Fortune yang tersisa bekerja sama untuk menghancurkan time stop. Mereka memblokir jalannya dengan kecepatan yang sangat cepat dan terus menyerangnya dengan ganas. Bertarung Setelah gagal menerobos pengepungan, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan dengan cepat bergabung dengan bentuk Dharma Chaotik dan hati Tuhan. Dia meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga maksimal, menggunakan pedang universal, dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan sebelah seroh keberuntungan. Formasi Pedang Kosmos Untuk memblokir serangan sebelah seroh keberuntungan, Ye Chen Feng dengan cepat memanggil lebih dari 400 pedang leluhur, membentuk formasi pedang kosmos di sekelilingnya. Dia mencoba yang terbaik untuk melemahkan serangan sebelah Spirit of Fortune. Namun, kekuatan fortune terlalu menakutkan. Dalam sekejap, formasi pedang kosmos hancur berkeping-keping. Memanfaatkan momen ketika formasi pedang kosmos memblokir serangan, Ye Chen Feng menggabungkan kekuatan dua domain dan terus melancarkan serangan fatal pada salah satu Spirit of Fortune. Dia mencoba yang terbaik untuk melukainya dengan parah. Setelah membunuh salah satu roh keberuntungan, luka Ye Chen Feng semakin parah. Namun, dia tidak mundur. Dia dengan paksa melakukan time stop, membatasi sepuluh Spirit of Fortune, dan terus melancarkan serangan fatal terhadap mereka. Sama seperti Ye Chen Feng melepaskan semua keterampilannya dan membunuh lima roh keberuntungan, tubuh primitifnya terluka parah. Banyak bagian tubuhnya yang tertusuk oleh kekuatan fortune yang menakutkan, dan dia berlumuran darah. 2.120 Viu, makhluk alam penciptaan terlalu menakutkan. Ye Chen Feng menghela nafas lega setelah kembali ke tempat asalnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Tanpa jimat teleportasi luar angkasa yang diberikan Taiyi padanya, akan sangat sulit baginya untuk keluar dari pengepungan. Setelah kembali ke tempat asalnya, Ye Chen Feng tidak berlama-lama. Dia segera pergi dan mencari tempat yang relatif aman untuk menyembunyikan auranya. Dia bersembunyi di bawah tanah dan fokus menyempurnakan kekuatan penciptaan di tubuhnya. Kekuatan penciptaan sangatlah luas. Bahkan dengan kemampuan Ye Chen Feng, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk memperbaikinya. Namun, Ye Chen Feng sudah memikirkan cara untuk mempercepat penyempurnaan kekuatan penciptaan. Dia melakukan banyak tugas. Dia menggabungkan kekuatan penciptaan yang sangat besar ke dalam kekuatan Dharma caotik dan jiwa pedang dewa virtual, menggunakan kekuatan penciptaan untuk mengubahnya. Setelah jiwa pedang dewa virtual dan kekuatan Dharma kekacauan berubah, kekuatan tempur Ye Chen Feng akan meningkat pesat. Setelah sekitar satu bulan penyempurnaan, Ye Chen Feng pada dasarnya menyempurnakan kekuatan penciptaan di tubuhnya. Kemampuannya meningkat pesat. Kekuatan caotik Dharma dan jiwa pedang dewa virtualnya juga telah berubah. Merasakan manfaat kekuatan penciptaan, Ye Chen Feng tidak ragu-ragu. Dia menerobos tanah dan sekali lagi memasuki hutan purba yang berbahaya untuk membunuh makhluk alam penciptaan. Dengan pengalaman sebelumnya, Ye Chen Feng jauh lebih berhati-hati ketika memasuki hutan purba. Dia juga menggunakan dua klon bayangan cerminnya untuk menguji keadaan. Segera, dua klon bayangan cermin diserang oleh makhluk alam penciptaan yang telah berubah menjadi batu besar. Ini adalah kesempatanku. Melihat tiga makhluk takdir yang menyerang klon bayangan cermin, Ye Chen Feng segera meningkatkan kecakapan bertarungnya secara maksimal. Dia menggunakan miriat origin sword, yang telah menyatu dengan logam gadli dan memiliki kekuatan serangan yang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Pedang tak bertuhan. Saat dia menusuk, aura pedang yang tak terbatas mengguncang langit dan bumi. Kekuatan prinsip pedang yang tak tertandingi langsung merobek ruang. Pedang itu menusuk tubuh makhluk alam penciptaan. Lebih dari seratus ribu kilogram kekuatan mengalir ke tubuhnya, menghancurkannya. Kemudian, Ye Chen Feng langsung menggabungkan kedua domain tersebut. Dengan menggunakan kekuatan dua domain tersebut, dia melancarkan tiga ribu tinju pengubah dewa dengan satu tangan dan sepuluh ribu pedang dengan tangan lainnya, menyerang dua roh pencipta lainnya. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan ciptaan, kecakapan pertempuran Ye Chen Feng telah melonjak beberapa kali lipat. Serangan yang dilancarkan dengan menggabungkan kekuatan dua domain besar telah memberikan pukulan fatal bagi kedua makhluk ciptaan tersebut. Ledakan. Kedua makhluk keberuntungan dikirim terbang oleh kemampuan ilahi tertinggi Ye Chen Feng dan terluka parah. Void Dewa Pedang Jiwa, Tebas. Tanpa memberi kedua makhluk itu kesempatan untuk mengatur nafas, Ye Chen Feng memanggil roh pedang dewa kekosongan dan melancarkan serangan fatal pada kedua makhluk itu. Tubuh mereka terbelah seperti kilat, membunuh mereka seketika. Setelah membunuh tiga makhluk ciptaan dengan kecepatan kilat, tubuh Ye Chen Feng segera menyatu dengan sejumlah besar kekuatan ciptaan. Setelah berhasil membunuh tiga makhluk ciptaan, Ye Chen Feng segera menarik kembali auranya dan menyembunyikan dirinya, menunggu kesempatan untuk terus membunuh. Saat Ye Chen Feng membunuh makhluk ciptaan di ruang ciptaan, Ye Wu Ji masuk jauh ke dalam klan surgawi dan menggunakan metode paling kuat untuk terus mengekstraksi energi asal langit dan bumi yang telah ditekan oleh klan surgawi. Hal ini benar-benar membuat marah klan surgawi dan mengejutkan seluruh dunia dewa kekosongan. Ye Wu Ji menyerang klan surgawi satu demi satu, dan orang misterius juga menyerang klan surgawi. Dia dengan paksa mengekstraksi energi asal klan surgawi dan bertarung dengan pemimpin klan surgawi, sentian tertinggi. Sebelum Ye Wu Ji muncul, Supreme Sentian dikenal sebagai orang nomor satu di dunia dewa kekosongan. Namun, saat dia bertarung dengan orang misterius itu, tubuhnya terbelah oleh pedang orang misterius itu, menyebabkan keributan besar sekali lagi. Wu Ji, menurutmu siapa orang misterius yang tiba-tiba menyerang klan surgawi itu? Dewa kehidupan, yang mengenakan gaun merah dan berkulit putih, memancarkan persona dewasa. Dia secara pribadi menuangkan secangkir tes spiritual untuk Ye Wu Ji dan melihat profil sampingnya saat dia bertanya dengan lembut. Jika aku tidak salah, orang itu pastilah kaisar manusia. Ye Chen Feng menyesap tes spiritual dan berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar manusia, dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Memikirkan rumor tentang orang misterius yang membelah sentian tertinggi dengan satu pedang, Shen Yao Tian berkata dengan cemas, Wu Ji, jika kamu bertarung dengan kaisar manusia, seberapa yakin kamu bisa mengalahkannya? Jika aku tidak menggunakan kekuatan enam jalan kecil, aku mempunyai peluang 30% untuk mengalahkannya. Namun, jika aku menggunakan enam jalan kecil, dia pasti akan kalah. Ye Wu Ji menjawab dengan dominan. Itu bagus. Mendengar jawaban Ye Wu Ji, Shen Yao Tian merasa lega. Oh iya, Wu Ji, bagaimana kabar Cheng Feng sekarang? Dia tidak dalam bahaya, kan? Jangan khawatir tentang Cheng Feng. Dia jauh lebih luar biasa dari yang kita bayangkan. Jika semuanya berjalan baik, saat dia kembali, kekuatannya pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Berbicara tentang Ye Chen Feng, Ye Wu Ji tidak bisa menahan senyum tipisnya. Saat dia berbicara, ekspresi Ye Wu Ji tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya, dia secara misterius menghilang dari kamar tidur dan muncul di langit di atas rumah yang mempesona. Melihat ke langit yang tertutup awan merah, keinginan yang sangat kuat untuk bertarung muncul di matanya yang sedalam lautan. Shen Huang, kamu akhirnya mau tidak mau harus bergerak, kata Ye Wu Ji dengan keinginan yang tinggi untuk bertarung. Ye Wu Ji, kamu sudah keterlaluan. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Suara kuno dan kuat terdengar di awan merah, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Shen Huang, jika kamu bisa membunuhku, apakah kamu masih akan menahan diri? Ye Wu Ji tersenyum dan berkata tanpa rasa takut, lakukan gerakanmu. Biarkan aku melihat seberapa besar kekuatanmu meningkat setelah menahan diri selama bertahun-tahun. Ye Wu Ji, aku bersumpah akan menghancurkanmu. Kata-kata Ye Wu Ji menyentuh luka Shen Huang, menyebabkan dia menjadi gila dan membuatnya marah. Saat dia berbicara, sebuah tangan raksasa yang panjangnya ratusan kaki muncul dari awan merah. Itu seperti gunung yang menutupi langit dan matahari. Itu berevolusi menjadi lautan kemauan yang luas dan menekan Ye Wu Ji. Saat tangan merah tua itu menekan, tangan Ye Wu Ji dengan cepat memutar dan mengembun menjadi cetakan tangan raksasa yang berisi keinginan hidup dan mati. Dia menghadapinya secara langsung. Ledakan. Kedua sidik jari itu bertabrakan di udara, seketika menciptakan kekuatan penghancur tak berujung yang menyebabkan ruang dalam radius puluhan mil runtuh. Shen Huang, kekuatanmu biasa saja. Setelah mematahkan serangan Shen Huang dengan satu serangan, Ye Wu Ji mengeluarkan raungan yang panjang dan keras. Dia menerobos awan merah dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghancurkan tanda yang ditinggalkan Shen Huang di awan. Meskipun hanya ada tanda Shen Huang di awan merah, kekuatannya sangat menakutkan. Dengan kemampuan bertarung Ye Wu Ji, dia bertarung sengit selama hampir setengah jam sebelum mencapai sasaran. Di saat yang sama, awan merah juga muncul di langit di atas tanah Suci Kunlun. Shen Huang meninggalkan bekas di udara dan menyerang Ren Huang yang berada jauh di dalam tanah Suci Kunlun. Meskipun Shen Huang menyerang dari jarak jauh dan tidak bisa melakukan apapun terhadap Ye Wu Ji dan Ren Huang, kekuatan yang dia tunjukkan mengejutkan seluruh alam dewa kekosongan dan meningkatkan moral klan ilahi. Ya Tuhan, berdasarkan pengamatanmu, berapa banyak luka Shen Huang yang sudah pulih? Setelah menyaksikan pertarungan antara tanda Ye Wu Ji dan Shen Huang, dewa pengejar matahari dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi berat. Jika saya tidak salah, cedera Shen Huang akan segera pulih. Kali ini dia menyerang dari jarak jauh untuk memberi saya peringatan agar tidak pergi ke klan ilahi untuk menimbulkan masalah. Jika tidak, dia akan melakukan apa saja untuk membunuh saya. Ye Wu Ji melihat ke Cakrawala yang jauh dan berkata dengan suara rendah. Ye Wu Ji, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Shen Yautian bertanya dengan cemas. Teruslah mencari bahan utama untuk memurnikan pil. Selama aku mencapai puncak alam dewa kekosongan, Shen Huang tidak akan menjadi ancaman lagi. Tetapi kita tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk menyempurnakan pil dewa perebut surga. Kata Shen Yautian. Saya sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke klan kuno. Mungkin mereka memiliki sesuatu yang saya butuhkan. Ye Wu Ji menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika tidak ada cara lain, aku akan memasuki klan ilahi lagi. Dengan perlindungan enam jalan kecil, bahkan wujud asli Shen Huang pun tidak akan mampu membunuhku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.